Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kesaksian yang luar biasa dan membuahkan jiwa-jiwa dan memberkati Indonesia. Oke, ya tadi dia mengatakan nama saya Daughter of Christ dan ini pertama kali saya ada di channel Indonesia dan dia tahu bahwa Sister Hatun Tash minggu lalu sudah bersama-sama dengan kita dan dia sangat senang sekali untuk memberikan kesaksiannya pada malam hari ini. So, I'll just tell you a little bit about me. I was not saved because of anything good in me at all. Saya mau cerita sedikit mengenai saya bahwa saya diselamatkan bukan karena kebaikan saya ya. Tidak ada sedikitpun yang baik dari dalam diri saya. Saya dilahirkan di keluarga sunni muslim di Arab. Ya, keluarga yang normal. Pada waktu itu kami sangat mencintai Islam dan Quran. Saya telah mencintai Islam dan Tujwid dan Tujwid dan juga tahu tentang hadith dan Muhammad's sirat. Ya, jadi Daughter of Christ diberikan pelajaran khusus mengenai sirat ya, mengenai hadith, mengenai Quran. Ya, jadi kami menikmati sangat-sangat. Ya, dia jadi diajar dengan sangat ketat ya. Ya, saya mempunyai keluarga yang sangat baik ya dan sangat mengasih saya. Mereka memberikan saya pendidikan yang baik ya. Tetapi, saya terlalu sedih di dalam, saya terlalu penyakit, dan saya takut kematian. Tetapi, di dalam hati saya, saya sangat menderita, saya sangat sedih sekali, dan saya sangat takut dengan kematian. Dan saya tahu bahwa kalau saya mati pada waktu itu, saya akan pergi ke kematian. Dan saya tahu pada waktu itu, kalau saya mati, pada waktu itu saya pasti masuk neraka. Seperti Anda tahu, sesiapa yang tidak mempunyai Kristus dalam hidup mereka, mereka mempunyai kehidupan yang terlalu penyakit. Saya mengetahui bahwa orang yang tidak mempunyai Kristus di dalam hatinya, mereka pasti mempunyai kehidupan yang sangat menderita. Tapi juga karena di Islam, saya minta untuk meminta maafkan banyak waktu itu, tapi saya tidak tahu kalau Allah meminta maafkan saya atau tidak. Dan juga saya tahu bahwa di dalam Islam, saya selalu banyak meminta ampun, ya meminta ampun kepada Allah. Tetapi saya tidak tahu apakah saya diampun atau tidak. Saya berdoa dan berpuasa, tapi saya tidak tahu apakah dia menerima saya atau tidak. Dan tidak seorang pun Muslim tahu kemana mereka akan pergi setelah mereka mati. Jadi Allah tidak memberikan kedamaian di dalam hati saya dan kebahagiaan di dalam hati saya. Dan saya bertanya kepada diri saya, jadi apa yang berbeda antara saya dan orang yang tidak percaya. Jadi saya bertanya kepada diri saya sendiri, apa bedanya saya dengan orang-orang yang tidak percaya di sana. Jadi saya meminta bagaimana caranya bisa menjadi lebih baik dengan keluarga saya. Mereka berkata, keluarga saya berkata, kamu harus lebih sering baca Quran dan lebih sering menyembah kepada Tuhan. Tapi ketika saya membaca Quran, saya merasa bertambah lebih buruk. Karena karakter yang saya jumpai di dalam Quran adalah karakter yang sangat buruk. Dia berkata banyak kali bahwa dia menyerah orang-orang. Allah berkata di dalam Quran banyak kali ya bahwa dia akan menyesatkan orang. Dan dia berkata dalam salah satu ayah, dia berkata, dia bisa menguruskan semua orang, tapi dia membuat suara dari dia bahwa dia akan menyerah dengan manusia. Saya minta maaf, jadwal Kristus, bolehkah kamu kembali lagi? Saya kehilanganmu. Ya, dia berkata, Allah berkata dalam ayat-ayatnya bahwa dia bisa saja sih, menggait atau apa yang nama, memimpin semua orang gitu ya, menunjukkan jalan kepada semua orang. Tetapi ternyata dia juga menempatkan orang-orang ini ke dalam neraka. Bahkan surganya Islam ya, surganya Islam itu penuh dengan kesenangan-kesenangan daging gitu, kesenangan-kesenangan duniawi. Itu membuat saya jadi tidak nyaman. Saya tahu di dalam hati saya, saya harus melepaskan rantai ikatan ini. Oh, tadi dia mengatakan bahwa saya harus merubah gitu, berubah ya. Tetapi Allah di dalam Quran mengatakan kamu harus merubah diri kamu sendiri. Oke, kalau teman-teman saya tahu itu ada di surah 13 ayat 11 ya. 11 ya, 11. Jadi, saya merasa saya itu hanya berputar-putar saja ya. Doa, kemudian doa, doa lagi. Tidak ada perubahan, saya tetap takut, saya tetap menderita. Jadi, saya memutuskan saya harus mengambil suatu tindakan. Jadi, saya memutuskan bahwa Allah itu sangat jauh dari saya karena dosa-dosa saya. Jadi, saya pikir saya harus membuang nih semua dosa-dosa saya. Jadi, di dalam Islam, kamu bisa melakukan itu. Kamu bisa pergi ke paradis jika kamu mati dalam perangkat, untuk menurut Allah, untuk orang-orang. Ya, jadi kalau di dalam Islam, kamu bisa langsung pergi ke surga, ke janah gitu ya. Kalau kamu tuh mati di dalam peperangan, itu untuk laki-laki. Jadi, saya tidak bisa lakukan itu. Jadi, saya tidak bisa lakukan itu. Dan di hajj, kamu bisa memiliki kepadamu terima kasih jika kamu selesai ritualnya. Ya, kalau di dalam haji, kamu juga bisa diampuni dosa-dosamu kalau kamu sangat-sangat rohani. Ya, di dalam hadis, dikatakan bahwa kamu sudah pulang dari pergi haji, kamu tuh seperti bayi yang baru lahir kembali, yang tidak ada dosanya. Jadi, saya pergi ke haji. Jadi, saya pergi haji. Jadi, saya sangat terkejut waktu naik haji, bahwa orang tuh saling dorong-dorongan, saling teriak-teriak gitu ya di sana. Dan saling apa ya, pokoknya suasananya tidak nyaman di keramaian itu. Dan saya melihat mereka menarik-menarik kain yang ada di keabah itu dan memegang atau mengusap-ngusap keabah itu. Dan mereka menarik untuk menarik kain yang ada di keabah itu. Mereka saling berebut gitu ya, berebut untuk mencapai batu hitam itu untuk menciumnya. Jadi, saya berkata, oke, saya mencapai banyak wang, saya perlu menciptakan juga untuk melakukan yang sama. Karena saya mencapai banyak. Ya, oke. Jadi, Daughter of Christ mengatakan, saya juga sudah bayar mahal nih untuk naik haji. Jadi, oke, saya akan dorong-dorongan juga nih, desak-desakan supaya saya bisa pegang batu hitamnya juga, katanya gitu. Iya, jadi Tuhan menghentikan saya pada waktu itu. Dan saya berpikir, apa yang sedang saya lakukan? Ini gila nih. Saya berkata, saya gak pengen mendorong orang lain gitu ya, dan mencium batu hitam itu atau melakukan hal itu. Ini terlihat sangat-sangat bagi saya, pergi kembali-kembali. Dan ketika Anda keadaan di Kaabah, ada ruang yang harus Anda menciptakan tangan Anda ke dalamnya, disebut Ruk Nidhya Meni. Ya, menurut saya ini sangat gak masuk di akal ya, saya putar-putar, puterin Kaabah, kemudian ada sudut di situ, dan saya harus mengusap. Dan kamu harus berlari di antara dua bukit, dan kamu harus berlari di antara dua bukit, dan itu kayaknya saya merasa sangat aneh sekali, saya harus melakukan itu. Dan saya berkata kepada Allah gitu ya, kenapa kamu menginginkan saya untuk melakukan ini, untuk mengampuni dosa saya gitu. Karena saya masih sama di dalam. Karena di dalam diri saya, saya masih tetap merasa sama. Jadi, kenapa Allah menginginkan saya untuk saling dorong-dorongan, desak-desakan, dan lari-lari seperti ini, dan putar-puterin Kaabah? Saya juga, karena saya pernah pergi ke luar bukit, saya melihat orang-orang Hindu yang melakukan hal yang sama, untuk mencari dan mencari dorong-dorongan. Saya, karena saya juga pergi ke barat gitu ya, saya juga tahu nih orang Hindu juga melakukan yang sama, mereka juga mengusap-ngusap berhala mereka ya, patung-patung berhala mereka. Jadi, saya mulai mengembalikan antara Allah di dalam diri saya. Jadi, saya mulai memberontak terhadap Allah di dalam hati saya. Saya pulang dari haji dan keadaan saya bertambah sangat buruk, saya sangat menderita. Dan, saya, itu jelas bagi saya bahwa karena Allah mengatakan bahwa dia menguruskan orang-orang, bahwa dia menguruskan saya juga. Dan, saya percaya pada waktu itu karena Allah itu katanya menyesatkan orang, dan saya percaya bahwa dia juga sudah menyesatkan saya. Jadi, saya berontak terhadap Tuhan pada waktu itu, dan saya berkata, kamu tuh gak tahu apa-apa tentang kehidupan manusia, gitu. Kamu tuh hanya duduk-duduk aja di tahtamu. Jadi, jelasnya sekarang saya tahu bahwa dia tahu apa seperti menjadi manusia karena dia menguruskan, you know, Jesus Christ, He's God in the flesh. Ya, tapi sekarang saya tahu bahwa dia itu, tahu bagaimana kehidupan manusia ya, karena dia sudah mengutus Yesus Kristus di dalam tubuh seorang manusia. Tapi, saya tidak tahu bahwa itu pada waktu itu. Tapi, pada waktu itu saya tidak tahu. Jadi, saya hanya menyerah pada Tuhan sepenuhnya. Jadi, saya sudah menyerah deh sama Tuhan sepenuhnya. Tapi, pada waktu itu Tuhan mulai bekerja lagi dalam hidup saya. Saya punya anak-anak di keluarga yang datang, anak-anak saya. Ya, pada waktu itu Tuhan bekerja lagi di dalam hidup saya. Ada seorang bayi yang lahir, dan itu adalah keponakan saya. Dan, pada pertama kali saya mengasihi manusia lebih daripada mengasihi saya. Dan, satu hari saya berpikir, saya ingin Allah mengasihi saya dengan saya yang sangat saya menyukai anak-anak ini. Dan, saya berpikir pada waktu itu, saya berharap Tuhan juga mengasihi saya, seperti saya mengasihi bayi ini. Dan, itu adalah ketika saya menyerah bahwa Tuhan Islam tidak benar. Ya, pada waktu itu, saya menyadari bahwa Allahnya orang Islam itu ternyata bukanlah Allah yang sejati. Sebab, bagaimana mungkin saya bisa mencintai lebih daripada Allah mencintai manusia? Karena, saya ingin memberikan anak-anak itu semuanya, saya ingin dia selalu merasihi dan gembira dan berhati-hati dengan dia. Tapi, Allah tidak bisa melakukan yang sama bagi saya. Karena, saya ingin bayi ini yang saya kasihi, ini keponakan saya ini, saya ingin membahagiakan dia. Saya ingin memenuhi semua kebutuhan dia. Tapi, saya ingin selalu dekat dengan keponakan saya ini, bayi ini. Tapi, bagaimana mengapa Allah tidak ingin melakukan hal yang sama kepada saya? Jadi, saya meminta kepada Allah secara langsung pada waktu itu, saya katakan tunjukkan pada saya kebenarannya. Tunjukkan pada saya langsung, mana yang benar. Nah, suatu hari saya lagi online gitu ya, saya melihat debat antara Islam dan Kristen. Dan, saya mendengar orang Kristen berbicara tentang Yesus Kristus dengan banyak kepercayaan dan kekuatan. Dan, dia tidak ada kepercayaan. Dan, dia nampak sangat percayaan. Jadi, pada waktu itu, saya melihat orang Kristen ini bercerita tentang Yesus Kristus dengan penuh keyakinan, tanpa ragu-ragu. Dan, dia melihat kepercayaan pada muka dia yang tahu di mana dia akan pergi kemahuan. Dan, di mukanya itu saya melihat bahwa orang Kristen ini tahu kemana dia akan pergi pada waktu dia mati nanti. Tidak ada muslim yang mempunyai muka seperti itu, yang sangat yakin, yang begitu yakin dia akan pergi kemana setelah dia mati. Dan, orang Kristen ini berkata bahkan di dalam Quran, Yesus itu disebut firmannya Allah. Dan, karena firman Allah itu kekal, maka Yesus juga kekal. Dan, kalau dia kekal, artinya dia pastilah Tuhan. Menurut saya, itu sangat masuk akal, masuk logika, dan membuka pikiran saya. Dan, saya mulai membaca secara online hal-hal yang sederhana saja tentang Yesus Kristus. Dia datang untuk menembus dosa kita, yaitu penghalang antara kita dengan Tuhan. Dan, itu masuk akal buat saya ya, karena saya sendiri ingin menyingkirkan dosa saya ini yang menjadi penghalang antara saya dengan Tuhan, dengan cara berhaji. Jadi, buat saya, saya sangat mengerti apa yang dia katakan. Saya tahu, saya mencoba menyingkirkan dosa saya ini, dan saya gagal melakukannya. Dan, so, when they said that, no one can do it, except through Christ, then I thought, okay, maybe that's true. Dan, dia mengatakan bahwa tidak seorang punya dapat melakukannya ya, menyingkirkan dosa ini, kecuali Yesus Kristus. Dan, saya berpikir pada waktu itu, mungkin saja hal itu benar. Ya, tapi saya harus sangat yakin tentang hal ini, gitu ya. Sebelum saya melakukan suatu langkah berikutnya, saya harus 100% yakin bahwa Yesus ini benar-benar bisa menyingkirkan dosa saya. Jadi, seseorang di online berkata, kalau Anda tidak yakin, tanya Yesus sendiri. Ya, seseorang di online itu berkata, kalau kamu tidak yakin, kamu tanya sendiri, kamu minta sendiri kepada Yesus. Kamu berdoa sendiri kepada Yesus. Jadi, saya melakukan sesuatu untuk melihat apa yang akan terjadi jika saya minta kepada Yesus sendiri. Oke, jadi saya melakukan satu percobaan ya, eksperimen. Apa yang terjadi kalau saya minta langsung kepada Tuhan Yesus? Jadi, saya berlutut, dan saya berkata kepada Yesus, Yesus, kalau engkau itu benar-benar seperti yang orang-orang Kristen itu katakan, tunjukkan kepada saya. Dan saya masih tidak bisa menggambarkan dengan tepat ya, apa yang terjadi pada diri saya waktu itu. Seakan-akan ada perasaan yang hangat di dalam diri saya, kemudian kegelapan yang ada di dalam diri saya itu seakan-akan menyingkir, keluar dari diri saya. Ya, tiba-tiba perasaan sedih, perasaan kesedihan saya itu pergi, dan saya tiba-tiba dipenuhi dengan sukacita dan kejamaian. Saya tidak tahu kenapa saya bisa bersuka-cita pada waktu itu, tapi saya merasa penuh ya, saya merasa utuh kembali, dan saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Dan saya sangat terkejut pada waktu itu, saya tidak tahu apa yang terjadi, karena secara teknis saya waktu itu masih orang Islam. Dan saya bilang, wow, ya, Yesus benar, benar-benar, 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 dan saya lompat sukacita pada waktu itu. Jadi saya pergi dan saya membeli sebuah alkitab, dan saya membacanya. Dan saya sangat merasakan sesuatu yang luar biasa, saya bisa melihat perbedaan antara mana yang betul-betul firman Allah, dan mana yang cuma omong kosong doang. It was very easy to understand, it flowed logically, it was deep and meaningful, it had context, not like the Quran that jumped from verse to verse, subject to subject, with no context, no detail, no links. Ya, jadi saya pada waktu membaca alkitab, saya sangat terkejut sekali ya, karena ternyata sangat runtut urutannya, sangat kronologis gitu ya, mudah diterima akal, saya sangat membaca dengan mudah sekali ketika saya membaca alkitab. Tidak seperti Quran, yang ayat-ayat satunya itu lompat-lompat, dan tidak dalam urutan yang benar gitu ya, jadi sangat susah dimengerti Qurannya itu. Ya, ketika saya membacanya, saya melihat kasih Allah yang luar biasa gitu ya, kepada kita, bukan seperti Allah yang sudah menakdirkan kita untuk tersesat ya, atau sia-sia hidupnya. Dan dia berjanji untuk bisa merubah hati kita, karena dikatakan di dalam alkitab bahwa di dalam kristus kita adalah ciptaan yang baru, manusia yang baru, tidak seperti Allah di dalam Quran, dia tidak bisa merubah hati saya. Ya, jadi di dalam alkitab, Allah atau Tuhan itu sendiri turun, ya, turun ke dalam dunia, tidak seperti Allah di dalam alkitab itu turun ke dalam dunia, menjadi manusia sama seperti kita, dan mati buat saya. Ya, tetapi Allah di dalam alkitab ya, tetapi Allah di dalam Quran, dia tidak pernah datang ke dalam dunia ini, dan dia justru meminta kita mati buat dia. Ya, jadi di dalam alkitab, Yesus menyebut kita, kamu bukan lagi hamba, tetapi sahabat-sahabatku. Tetapi di dalam Islam, saya adalah hambanya Allah, gitu. Dan seorang hamba itu tidak tahu apa yang tuanya lakukan. Dan saya merasakan, benar-benar mereka berkata dalam Islam bahwa Yesus dan Muhammad adalah seorang hamba, itu tidak benar. Jadi saya dulu dikasih tahu ya, bahwa Yesus dan Muhammad itu adalah seorang nabi, jadi Yesus itu sama aja tuh dengan Muhammad, hanya seorang nabi, dan itu tidak benar. Tapi itu tidak benar ya, jadi Yesus bahkan di dalam Quran itu adalah tanpa dosa ya, dia tidak pernah berdosa. Tetapi Muhammad itu dikatakan mempunyai dosa ya, dia juga melakukan peperangan, mengambil uang, gitu ya, menjarah, dan itulah perbedaan Yesus dan Muhammad di situ. Dan saya merasakan bahwa Muhammad baru membuat religi, dia membuatnya semua, dan itu tidak berkaitan dengan Tuhan, dan bahwa Yesus adalah yang benar yang berikutnya. Jadi saya menyadari pada waktu itu, Muhammad itu membuat agamanya sendiri ya, dan itu tidak benar ya, dan saya menyadari bahwa Yesus adalah kebenaran, dan saya harus mengikuti dia. Dan saya merasakan betapa beratnya dulu ya, apa, penghalang saya ya, pada waktu saya masih di Islam gitu ya, pada waktu saya berdoa menghadap batu hitam itu, saya tahu betapa beratnya dosa saya, dan itu menghalangi saya dengan Tuhan. Dan saya mengerti mengapa Yesus harus mati, karena saya tidak bisa menghadap batu hitam ini, tetapi dia melakukan, dan saya menangis, Anda tahu, saya berdoa menghadap batu hitam itu, dan saya mengerti kenapa Yesus harus datang untuk menembus dosa saya ya, dan saya waktu itu menangis gitu ya, dan minta ampun. Dan saya berdoa kepada Yesus ya, dan saya berdoa kepada Yesus ya, untuk mengampuni saya, saya bertobat dari segala dosa-dosa saya dulu, dan dia menerima saya, dia mengampuni saya. Saya akhirnya merasakan kemerdekaan, kebebasan, dan saya sangat bahagia sejak waktu itu. Ya, itulah bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Oke, itulah bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Itu adalah beberapa tahun lalu, sekitar 4 tahun lalu. Oke, beberapa tahun lalu, yaitu beberapa tahun lalu, pada waktu Tuhan menyelamatkan saya. Ya, dan sudah beberapa tahun lalu, saya berdoa kepada Tuhan, dengan baca, dan Tuhan memberi saya peluang untuk mengetahui saya juga. Ya, dan sudah beberapa lama ini ya, saya bertumbuh di dalam firman Tuhan, untuk lebih mengenal siapa Tuhan itu, dan menghubungkan saya dengan saudara kita ya, Hatun Tash. Ya, ya, dia memberi saya peluang untuk berbicara tentangnya. Jadi, sekarang, semua yang saya ingin adalah beritahu muslim apa yang saya menemukan, apa yang saya menemukan. Ya, Sister Hatun memberikan kesempatan bagi saya untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang muslim. Ya, karena Islam adalah seperti semua religi lain di dunia, Tuhan menggunakan mereka untuk menjelaskan orang-orang dari Tuhan yang benar. Jadi, Islam sama saja seperti agama-agama lain di dunia ini yang mencoba menarik kita dari kebenaran akan Tuhan yang sejati. Yes. Okay, Sister, I think your experience, a newborn, born-again Christian, that's how I feel. I was born-again Christian, suddenly the joy and the peace come into me, and I don't know, it's just like loving coming out from me. And I never experienced that before, and I believe in that. So, now you're taking Q&A right now? Yes, yes, if you'd like to ask. Okay, teman-teman bisa mau komunikasi, mau tanya, silakan. Okay, go ahead, Pak Bagus, silakan. Hello, this is Dr. of Christ. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. I want to ask you about two questions. Okay, yes. Number one, who or what is Allah? Number two. Who is what, sorry? Yeah, who or what is Allah? Who is Allah? Yeah. Oh, okay. Okay, number two, why he in the Bible, ultimately in the Muslim majority area. Oh, why is the name Allah in the Bible? Yeah. Why he in the Bible? Why he in the Bible? Okay. Okay. Who is Allah? Allah is the name of the Arab God that was at the time of Muhammad. Okay, jadi tadi, wait a minute, sister. Jadi Pak Bagus tadi bertanya siapa itu Allah, dan daughter of Christ mengatakan Allah adalah nama Tuhannya Muhammad, ya, pada zamannya Muhammad. And at the time they had lots of guards, and Allah was the main, the top one. Okay, pada waktu itu mereka mempunyai banyak Tuhan, ya, banyak berhala, dan Allah adalah berhala yang paling tinggi. So, he was the pagan head God. Allah adalah kepalanya, pala berhala. And the reason we know that is, they had another God called Alet. Alasannya kenapa kita bisa tahu itu? Karena mereka mempunyai berhala lain atau dewa lain yang disebut Alet. Yes, Alet. So, when Muhammad came, he removed all the other guards, and he kept the main one. Ya, pada waktu Muhammad datang, ya, dia menyingkirkan berhala-berhala yang lain, tetapi, tetap, menyisakan satu. Kata untuk Tuhan di dalam bahasa Arab adalah ilah. That's why the shahadat is la ilaha illallah, no ilah except Allah. Karena itu, shahadat di dalam Islam berkata la ilaha illallah, tidak ada ilah atau Tuhan selain Allah. So, the word for God is ilah. So, the second question is why is he in the Bible? Dan pertanyaan kedua, kenapa kata Allah itu ada di dalam Alkitab? Because when the Arabs came to our countries, the Islamic invasion. Karena ketika Arab masuk, ya, ke negara kita melalui satu invasi atau penyerangan. They use the word Allah for God. Mereka menggunakan kata Allah ini untuk menggantikan kata Tuhan. So, they changed the language. So, when they came to translate the Bible, they use the word Allah for God. Wrongly, in my opinion. Jadi, mereka merubah bahasanya, dan mereka memasukkan ini di dalam Alkitab. Nah, itu menurut pendapat saya, ya. Yes, the word for God is not Allah because God can have a plural, you can say gods. But Allah doesn't have a plural, it's a name. Ya, karena kata untuk Tuhan itu bukan Allah, ya. Karena kalau Allah itu bisa dalam bentuk jama' juga, ya, Tuhan-Tuhan. Tetapi Allah ini nggak punya bentuk jama'nya. Ya, tapi kalau kita bicara kembali kepada manuskrip Alkitab, ya, di dalam bahasa Ibrani atau di dalam bahasa Yunani, nama Tuhannya itu bukan Allah, ya. Tetapi Yahweh. So, if Allah was the God of the whole universe, if that's his name, you would expect to find it in the previous scriptures, but he isn't there. Because he is the local Arab God. Ya, kalau Allah ini adalah Tuhan yang universal, ya, atau sang pencipta alam semesta, pasti kita akan menemukan namanya juga di dalam kitab-kitab sebelumnya. Tetapi ternyata tidak, ya. Jadi Allah ini adalah dewa lokal yang ada di Arab. So, even if Muslim say the Bible was corrupted, no one would change the name of God, there's no need to change that name. So, Allah's name should have been in the Bible, but it's not. Ya, jadi sekalipun Muslim berkata Alkitab ini sudah dikorupsi, ya, atau diubah, dan sebagainya. Tetapi ya, setidak ada alasannya untuk merubah nama Tuhan, untuk apa merubah nama Tuhan di kitab-kitab sebelumnya. I hope that answers your question, brother. Saya harap itu menjawab pertanyaan Pak Bagus. Apakah sudah terjawab, Pak? Oke, oke. Oke, thank you then. Oke, but I think the word Allah, translated for God, is only in Arabic Bible and also Indonesian Bible. But in another Bible, we don't find the word Allah, right, sister? Yes, yes. I think it's because of the constraints of language. Because of when the Arabs came to your country and our country, when they invaded us, they forced their language on us. So people had different names for God, but they, you know, they said, no, you must call him Allah. And over centuries, that's the name. So if you want, actually, I understand, because if you want to tell people Allah, sorry, if you want to tell people God, they don't know him by any other name. So translators have to use that name so people know what you're talking about. But it was never the real name of God. Yeah. Okay, I think it's also the difference between Allah in the Bible is just a title, but Allah in the Quran is a proper name. Yeah, Allah is a name. Okay. Not the word for God, it's a name. Like, you know, your name is Sophia. That's his name. Yeah, right. Yeah, it's a name. Yeah, okay. Sopatiki, silahkan. Okay, let me just clarify what he said earlier. I think what he meant was, why is it in every majority country where there's the Muslim become the majority Allah is in the Bible? That's just my clarification. But secondly, I just want to ask, So what's the best, in your opinion, to answer for people that say Allah has become, let's say it's become the language of the native land? Like, it's accepted. We don't know anything else to say. So Allah is the language. But in fact, there's plenty of ways to call him, but they just refuse. It's just that this is it. I mean, it's always been like that, but it's wrong. But it's always been like. So it's like something that's been wrong in the past, but, well, let's just put up with it. Let's not correct it. Everybody knows what that means. Yes. What do you say to that? I agree, brother. I think even now as an Arab, I call God, I call him Arab, you know, the Lord. Or I say Al-Ilah, the God. I think it doesn't matter how long something is going on. If it's wrong, it's wrong. Especially when it comes to God, you know, that's not his name. But I think the more important thing is, because if you keep that name in the Bible, and then you have the word Allah in the Quran, people think it's the same person. That's the problem. When it's not the person, whoever the Allah in the Quran is, that's not God. His character is different. The way he acts is different. His heart is different. and they're opposites. So, I think there's a confusion if you call them the same name. But if people say, the person who created the heaven and earth, who is that? And the only name they have for him is Allah. Then I would start explaining, and when they get to the level, say, okay, that's not his name. His name is Yahweh, not Allah. When they, you know, to get them to understand. But I think we should start to change it. Okay. Jadi, Daughter of Christ tadi setuju ya, kalau memang Allah ini sebenarnya bukanlah proper name daripada Tuhan di dalam Alkitab, ya kita harus mulai pelan-pelan merubahnya ya. Tetapi sebagai orang Arab, tadi Daughter of Christ menyebut Tuhan itu dengan Al-ilah ya, atau Rab. Jadi, itu sebenarnya kata yang tepat ya, Tuhan atau Al-ilah. Jadi, kita harus merubahnya pelan-pelan. Dan kalau kita melihat karakter Allah di dalam Alkitab dan Quran yang sangat berbeda ya, karakternya berbeda, aslinya action atau tindakannya Allah di dalam Quran dan Allah di dalam Alkitab itu sangat berbeda. Sekalipun, nama Allah ini juga ada di dalam Alkitab sebagai gelar. Seperti itu. Silakan Pak Polandia. Sepatiki masih ada yang mau ditanyakan, sorry. Sepatiki, do you have any more question? Halo, Sepatiki? Sepatiki? Okay, silakan Pak Polandia. A question regarding Muslim's claims about the prophecies fulfilled in Quran. So, the first one would be Surat Tarum verse number two. So, is this verse talking about the verse sent down after the Romans were defeated or before the Romans were defeated? Okay, that's the first one and then the second one. The second verse would be chapter 79 verse 30 about the word regarding the word dahaha. So, does it really mean does the word really mean an ostrich as claimed by Zakir Naik? Thank you. Surah 79 verse 3. Sorry, brother. Is that the other one? 79 verse 30. Oh, 30. Yeah, yeah. He spread. Yeah. Yeah, the first one the Roman prophecy it's not a prophecy at all because at the time the Romans they were they were defeated there had so many battles between them sometimes they will be defeated and sometimes they will be winners. So, to say that they will be defeated and then they will win that's no prophecy and actually if you go back in history the verse says في بضع سنين in a few years the word بضع in Arabic is from years 3 to 9 but actually that that prophecy if it happened it actually came much much later it wasn't it wasn't in a few years and and also it's like saying you know if you have two football teams like we have two big football teams you know each season one of them wins or the other so if I say so if I say I prophesy that in a few years this this big football team will win and then the other will win Liverpool will win or Manchester United it's one of the two so it's not real prophecy at all and actually brother as you know the word huzimat if you change the tashkil it becomes hazamat which means the opposite it means to to become the winner huzimat means defeated so the Quran didn't have the tashkils so the tashkils were added later so you see this could be changed oh so you mean the word huzimat and hasamat it could be the Roman is the winner or the Roman can lose you mean both oh okay yes huzimat means they were defeated hazamat means they are the winner it means the opposite hazamat and huzimat so it's the same letters but you know the tashkil on top that's different so but in the time of Muhammad there were no tashkil at all there was no tashkil there wasn't even dots okay okay there was even dots they were added much much later so that's not a prophecy so that's not a prophecy dan kalau kalau dinubuatkan itu juga kalau ada dua orang pihak yang berperang pasti salah satu ada yang kalah salah satu yang ada yang menang dan pada waktu zaman Muhammad itu kan hurufnya gundul semua huruf harap gundul tadi data of class menjelaskan ada perbedaan kata khusimat dan hasamat tadi bisa menang bisa kalah gitu dan kita gak tahu yang mana karena pada zaman Muhammad itu belum ada huruf hidupnya belum ada titik-titik tashkilnya itu okay go on Mr. Polanyi do we have any more sorry the word sorry the word is gholibat and ghalibat yeah gholibat and ghalibat yeah sorry the other the other verse you asked was the one about the spreading of the earth 75 verse 3 yeah the haha means to to spread so does it have anything to do with the ostrich no 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 oke oke Mr. Polanyi tanya tuh di dalam Quran kan ada kata the haha ya jadi ala itu merentangkan bumi ini ya datar gitu seperti karpet jadi Mr. Polanyi tanya apakah benar ini seperti yang diklaim orang-orang Islam ya bumi bentuknya seperti telur katanya ya seperti an egg gitu dan terakhir mengatakan oh tidak bukan the haha means to spread the haha means to spread it's just like a carpet yeah yeah to spread out like to make it flat so you can walk on it jadi tahha artinya itu pembuatnya menjadi datar ya sehingga kamu bisa berjalan di atasnya so is it true that in Islam you have the flat earth yes okay wow yes flat earth and the sky is like a curtain that comes on the flat but you know at night the night comes as a curtain so if you imagine flat earth the sun above and then you have a curtain of darkness which is also flat coming under the sun to cover the earth that's how the Quran says jadi di dalam Quran bumi itu datar dan langit itu seperti tirai yang tirai yang direntangkan kalau malam hari datang gitu ya awan yang gelap itu seperti curtain seperti korden ya seperti korden atau tirai yang direntangkan untuk menutupi bumi ini and I think it's an Isaiah it's an Isaiah where God says the earth is like a sphere yeah or like a ball ya saya rasa tapi ya saya bumi itu bulatan ya bulatan bumi yeah and it says the sorry the circle of the earth so to me that's a lot more that's an Isaiah 40 ya dia saya 40 ya so to me that's much more close to the truth than what the Quran what you find in the Quran sister is that there's nothing too detailed there's nothing clear enough for you to make anything out so you can you can argue this or that but the Quran is not clear which goes against what it says that it's a clear well explained book ya jadi masalahnya adalah di dalam Quran itu tidak ada sesuatu yang jelas yang detail sehingga ini bertentangan sekali dengan klaim Quran bahwa Quran itu adalah bacaan yang jelas yang gampang dimengerti ini sangat bertentangan sekali kalau kita membaca di dalam Quran tidak ada sesuatu pun yang detail yang jelas sehingga kita jadi bisa berdebat tentang ayat-ayat di dalam Quran dan sebenarnya ya ya sister go on dan sebenarnya jika Anda baca hadith dan jika Anda baca mutafsir mereka bilang bumi sebenarnya seperti itu di atas ikan paus yang besar yang besar jadi Islam juga percaya ada tujuh bumi dan tujuh langit ya itu yang sangat menurunkan idea untuk today's modern You have lots of strange ideas sister you have the baby that is made from the ribs and the backbone ya but they denied it sister they denied that women have sperm also ya well and it comes from the ribs which is you know ribs have nothing to do with babies ya come from the ribs of the woman and ya maybe you can explain some of since you are a native Arabic speaker maybe you can explain to us some verses in the Quran what does that mean I heard that the word in the Quran the Arabic word in the Quran is very different from everyday Arabic language is that true so they claim that some even Arab Muslims who speak Arab as native language they hardly understand the Quran because the word is so different what do you say about there's something in Arabic called Fosha Fosha is like the official Arabic language people in our countries they have dialects but if you're well educated you learn the classical Arabic you can understand the words I understood the words of the Quran as an Arab but the problem with the Quran is it's not clear it doesn't explain anything so the Quran itself is hard to understand not because of the words but because there's no context and there's no real explanation and detail like you found in the Bible ok ok yeah jadi sebagai orang Arab daughter of Christ ini berbahasa Arab ya jadi dia bahasa ibunya bahasa lidahnya adalah bahasa Arab sebenarnya tidak ada kesulitan buat dia memahami bahasa Arab klasik di dalam Quran dia bisa mengerti sebenarnya apa maksudnya tetapi yang tidak jelas di dalam Quran itu bukan karena bahasanya atau kata-katanya tetapi karena tidak ada konteks di dalam Quran dan ayat ayatnya terputus putus tidak tidak runtut nah itu yang membuat kita sangat sulit untuk memahami Quran ya dan kadang-kadang mereka bersembunyi mengatakan kita tuh gak tahu loh arti yang sebenarnya bersembunyi dengan bahasa Arab itu sebenarnya mereka ngerti apa artinya itu dan jika Anda memikirkannya Allah well according to Muslim the miracle of Islam is the Quran so if the miracle is something that can't be understood not even in its native language then Allah has failed ya karena orang Muslim selalu berkata bahwa mujizat terbesar itu adalah Quran tapi kalau mujizat terbesarnya sendiri aja susah untuk dipahami untuk dimengerti berarti Allah ini gagal gitu oke Mr. Polandia do you have anything to say no more thanks no more thanks you wanna ask where does the ostrich idea come from or not it's okay she makes she wants no problem okay sorry what's the question okay he said like why Muslim claim that the earth was like an ostrich egg and where did the idea came from I'm not sure there is a verse that let me just find the verse do you have something you wanna share with us on share screen you can share your screen okay I'll just get the verse for you surah 13 verse 41 all right you can share screen sister okay because I heard this thing about the egg I'll show you what I mean share screen okay you see my screen yeah okay I see that I'm thinking that's where they coming do you not see how we deal with the earth diminishing it at its edges so I think that's where they get it from now this if you just read it it doesn't you don't understand anything what do you mean you diminish the earth at its edges now the way they can explain this is like for some reason it has to be round and if you keep cutting it at the edge it will make it round but that's not true you can have something flat also you cut it at the edges so that's what I was told from Muslims that that's where they get this idea from about the roundness but as you can see if you actually look at the verse there's nothing to talking about roundness at all yeah jadi tadi Masih Polandia tanya jadi dari mana bisa mendapatkan ini kalau bumi itu bentuknya seperti telur apa namanya burung apa tuh ostrich ostrich apa ya teman-teman lupa saya ini burung untah burung untah sorry I forgot ostrich in Indonesia there's a big big yeah ostrich there's no such thing as ostrich in the Quran that's the word doesn't exist ya jadi idenya mungkin kata daughter of Christ itu berasal dari surah 13 ayat 41 dimana dikatakan bumi mempunyai tepi kami kurangi daerah ada tepi tepinya nah tetapi kalau kita lihat ayat ini sendiri itu gak mengatakan bumi itu bulat atau bentuknya seperti seekor seekor bentuknya seperti sebuah telur gitu ya karena tidak mengatakan apa-apa ini cuman ada tepi tepinya saja gitu jadi ya tapi itulah yang muslim katakan sebagai alasannya kenapa mereka mengatakan kalau ada tepinya begini berarti ini bentuknya bulat nih bumi kayak gitu dan tidak ada tanya 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 oke 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 jadi tidak ada kata-kata telur dalam Quran sama sekali ya oke next question Pak Ferry silahkan oke thank you check check can you hear it i can hear you brother oke nice to see you sister daughter of Christ just first i want to let you know i translate two of your videos to my channel first from Syrah International about Quran and plagiarism and the last one about the double act of Allah and what's your channel brother Lake Law Apologetics okay yeah so i want to ask i assume or i believe you you talk to many women in your ministry so i want to ask what do they think or feel about their faith in jana because as i understand they won't get they will get nothing in jana except witnessing their men doing that filthy things so what do they feel or what do they think about their faith thank you um you have to understand brother islam women in islam are in a very powerless position so the muslim women that i talk to they're fighting really hard to believe that islam is true because if they leave islam it's very dangerous for them they know this deep down islam sets you up where as a muslim woman you're in the house of your father or you're in the house of your husband and you're under complete control so you try to live with it you try to be happy with it and if you rebel if you leave if you leave the islam then you put yourself in danger and your life can be destroyed so they don't want that to happen to them or if they have children they can lose their children a lot of them are married to muslim men so they try so hard to want to believe that islam is true and maybe they get to jannah jannah for muslim women it's not about what she'll get it's more about that she escaped hell to escape hell for muslim women is a big thing because muhammad said most women will hell is filled mostly with women so it's not that women don't think about the reward they just think about getting away from hell so at least she's not in hell so they say okay this is the best situation out of the bad situation but I can tell you previously as a muslim woman I was never happy in islam never because I knew that I was less less than the man always and even in marriage all their life is to serve the man to make him happy and if she doesn't make him happy Allah would be angry with her so I try to speak to them from like a human level like as a fellow woman to say really this life is really not good sorry sister was a long one for you yeah so Dr. Christ tadi menjelaskan bagaimana mengenai perempuannya bagaimana mereka bisa pergi ke jana atau ke sujita itu Dr. Christ menjelaskan tadi posisi wanita di dalam Islam itu sangat lemah mereka tidak punya hak yang sama dengan laki-laki jadi Dr. Overs mengatakan pada waktu saya masih menjadi Muslim saya tidak pernah bahagia jadi wanita muslim itu takut untuk keluar dari Islam karena pertama mereka berada di rumah ayahnya mereka masih di bawah otoritas ayahnya atau di bawah otoritas suaminya sehingga tidak mungkin mereka keluar dari Islam jadi mereka hanya mencoba percaya bahwa kemudian tadi dikatakan bahwa posisi wanita di dalam Islam itu kalau mereka ingin kejana itu bukan mendapatkan sesuatu tapi lebih kepada hanya untuk kesenangan laki-laki saja jadi saya memahami bahwa itu berbahaya untuk mereka tapi jika mereka mendengarkan saya sekarang Anda bisa tinggalkan kebiasaan di hati Anda bisa datang Tuhan di Jesus di hati dan jika Anda harus 保持 segret saya memahami Anda bisa terbentuk di hati dan Tuhan akan membuat jalan untuk kamu jadi Daughter of Christ berkata saya bisa mengerti wanita muslim mungkin takut untuk keluar dari Islam tetapi Daughter of Christ berkata kamu tidak perlu cerita kamu bisa berdoa di dalam hatimu secara diam-diam kepada Tuhan Yesus untuk mebebaskan kamu dulu yang penting kamu bebas dulu kamu tidak perlu cerita karena saya tahu kamu pasti berada dalam bahaya jadi kalau kamu keluar dari Islam pasti kamu berada di dalam bahaya besar tetapi yang terpenting sekarang adalah pribadi kamu sendiri saja kamu bisa berdoa diam-diam kepada Yesus seperti itu jadi saya mengatakan kepada wanita wanita muslim sekalipun Islam akan menghancurkan atau membunuh kamu di kehidupan sekarang ini menghancurkan kehidupan kamu di kehidupan dunia ini tetapi jangan sampai Islam membuat menghancurkan kehidupan kamu di kehidupan yang akan datang yang kekal nanti selanjutnya dan dan berharga dengan Tuhan adalah yang lebih dari Islam mengatakan tentang berharga seperti Dia datang untuk mati untuk kamu jadi itu maksudnya kamu memiliki penting di mata Tuhan jadi jadi bahwa nilai kamu wanita-wanita di mata Tuhan itu sangat berharga, lebih berharga daripada nilai kamu sekarang yang ada di dunia ini, sebab Tuhan itu datang untuk mati buat kamu, jadi pastilah kita ini di mata Tuhan sangatlah mulia, sangatlah berharga sampai dia mau datang dan mati bagi kita jadi yang terpenting sekarang adalah kehidupan kamu yang kekal nanti sekalipun kamu gak usah keluar-keluar kemana-mana kalau keluar dari Islam, kamu bisa dengan diam-diam minta kepada Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan Yesus secara diam-diam atau secara pribadi Terima kasih Oke, pertanyaan kita Terima kasih, saudara, saya harap banyak Indonesia muslim akan mendengar tentang ini dari kamu, Tuhan dan perubahanmu, dan keluargamu Terima kasih, tolong berdoa untuk kami Terima kasih Oke, ya saya berharap banyak wanita muslim Indonesia yang mendengarkan ketahuan Dr. Christ Tidak takut any questions or is it not? Oke Duran, silahkan Saya mau nanya Iya Kedengeran gak, Bu Sopi? Suaranya Oke You need me to translate for you? Halo? Oke Kamu perlu aku tercematkan Iya Saya mau nanya Surat tentang Surat 23 Ayat 6 dan 7 Disitu kan tentang Surat 23 Verse 6 dan 7 Ya You can share screen Surat 23 Surat 23 ya Yes Verse 6 dan 7 Yes Except the The safeguarded Their chastity Except from the spouses Their dependence Yeah It's talking about I'm sorry for the language About Men Talking about men And they ought to This is a Deceptive translation Go on, brother Pertanyaannya, Pak Duran Nah, disitu kan Disitu kan ada kalimat Hamba sahaya yang Mereka miliki Ya Coba translate dulu deh Bu Sopi Iya Nah, apakah Hamba sahaya ini Harus dinikahi Atau tidak Oke Jadi, Sopi Duran Tanya tentang Al-Muqminun ya Ayat 6 sampai 7 It says about The slaves Right Yes Yes, it is They're slaves So Is it To be married Or Just No It's not Marriage The verse 5 Says Those who Guard their private parts Except for their wives As wajahim Awma meleket Aimanuhum Or those whose right Whose right hands Possess Those whose right hand Possess Is a word That means Sex slaves That they get From war Oke Jadi Kata Malikul Lemien disini Itu adalah Budak-Budak Artinya Budak-Budak Sex Yang mereka Dapatkan Dari Peperangan Jadi mereka mendapatkan Tawanan-tawanan Dari peperangan Dan itu Tidak dinikahi It's the same What that's in Surah 424 Which I'll find for you Right here Sama dengan Anissa Surah 4 Ayat 24 Ayat 24 You can see It's the same thing Malikul See here Now they've translated It correctly Right hand possessed Oke disini Mereka baru Menerjemahkan Dengan benar ya Apa yang dimiliki Tangan kanan mereka Jadi Yang mereka miliki Di tangan kanan mereka Atau budak-budak Sex tadi So here It's saying that You can't Sorry Jadi Jadi bisa Melakukan Persetubuhan Tanpa Dinikahi Itu aja sih Garis besarnya So you can have Sex with your slaves Without marriage Yes Is it Is it practicing Right now I don't know It's the answer We've heard I've heard that People in Saudi Saudi Arabia You know People go and Work as maids In the houses And they use them In that way Abuse them I should say Okay Jadi mereka Memperlakukan Pembantu-pembantu Seperti itu Because there Are so many Indonesian Be careful Be careful I'm not going There No one But actually It should be Only by war Only if Muslims Go into battle And let's Say that They win They overpower Them Then they can Take all the Women Even if they're Married Here according To verse 24 Even the married One Except So Allah Here is saying Don't have sex With married Women Except that If you got them By Possessed them By That way So even Married women Are not safe Okay Jadi Sampai Sampai sekarang Masih dilakukannya Oleh orang-orang Di Saudi Arabia Terhadap Pembantu mereka Tetapi Disini Allah Berkatanya Surat 4 Ayat 24 Jadi Jangan Berhubungan Seks Dengan wanita Yang sudah Menikah Kecuali Kecuali Yang didapatkan Tawanan-tawanan Perempuan Seharusnya Ini sih Hanya Ketika terjadi Perangan Ketika perang Kemudian ada Tawanan-tawan Perempuan Itu mereka Boleh berhubungan Seks Kata Allah Disini So obviously We know This is adultery Ya Ini juga Semerakan Satu persinahan Tentu saja But I also Read Some of the Tafsir Some of the Tafsir That says That it is Haram For you To marry The slaves But it is Halal To have Sex With the Slaves So Yeah There's no need To marry The slaves You know Marriage It's not marriage They're not there For that It's a different Thing Slaves are just Slaves They don't have The rights Of a wife So you have To free them First Yeah Okay Jadi Gak perlu Dinikai Kalau budak Itu gak Gak perlu Dikawinin Gitu ya Karena mereka Gak punya hak Seperti istri Karena mereka Hanya budak Saja Dan bisa Boleh dilakukan Hubungan seks Dengan budak Budak Oke Ada Any question Duran I can see Brother Jay You can see Brother Jay In the chat It says Go on Ya Duran Silahkan Ya Saya mau nanya Tentang Itu dong Surah 18 Ayat 86 Bu Sophie He wanted to ask you About Surah 18 Surah 18 Verse Ayat berapa Duran 86 86 86 86 Oh yes Surah 18 86 1886 About the sun Oke Ya Yes Karena terjemahan Di Indonesia Itu Mempergunakan Kata Laut Apakah benar Digunakan Kata laut Atau Kata yang lain Seharusnya Oke In the Indonesian Translation They use the word Ocean Is that true Is it an ocean Or Is it not The woods No It's not The ocean The Arabic word Is here I'm circling it Ayin In Hamia That means Murky spring You know You know Like a little Lake Like a very Small Very small Body of water Like you know Like a puddle Murky Hamia means Muddy Comes from Comes from The word Hamia Which means Mud Which Allah Uses in Another Word To say What he Created man From Mud So it's a Muddy spring Ya Jadi Ya Surah 18 Ayat 86 Ini Kan terjemahan Bahasa Indonesia Lautan Apakah benar Nih Laut Kata Tanya Sivek Duran Daughter of Class Mengatakan Enggak Enggak Itu bukan Laut Tetapi Seperti Aini Hamia Jadi Kayak Mata air Kecil Mata air Hangat Seperti Danau Danau Kecil Yang hangat Jadi Seperti Lumpur Marcus Spring Jadi Seperti Lumpur Yang Lumpur Yang Hitam Tapi Kecil Seperti Mata air Kecil Mata air Kolam Lumpur Hangat Tepatnya Sebenarnya Terjemahnya Bukan Bukan Lautan Berarti Kata Lautan Sendiri Itu Terjemahan Yang Salah Sama Sama Sekali Ya So The translation If they Translate It as Oceans That is That is Deceived That's Wrong The word For ocean Is Al-Muhid And the word For sea Is Bahar And also There is A confirmation For this By Muhammad Himself In Sahih Hadith I'm gonna Share my Screen Again Okay Jadi terjemahnya Salah Bukan Sahih Sahih Kita Lihat ya Bukti-buktinya Narrated Abu Dar I was Sitting Behind The messenger Of Allah Who was Riding A donkey While The sun Was Setting He Asked Do you Know Where This Sets I Replied Allah And His Apostle Now Best He Says It Sets In A Spring Of Warm Water Jadi kata lautan itu Bukan Ain Tapi bah Di dalam Bahasa Arab Nah ini Buktinya Hadith yang Sahiyah Sunan Abidawud 4002 Diceritakan Di ruatkan Labudar Dia duduk Di belakang Utusan Allah Yang sedang Menaiki Keledainya Pada waktu Matahari itu Terbenam Kemudian Labudar Sorry Muhammad bertanya Kamu tahu gak Dimana Matahari Terbenam Abudar Menjawab Allah Dan Utusannya Tau yang Terbaik Kemudian Muhammad berkata Matahari terbenam Di kolam Lumpur Hangat Spring Of Water Atau Hamiyah Ya Ada 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 Saya 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 Terima kasih Ya Terima kasih Jesus Christ Kreates In the Quran And Obviously Allah Is Known as The Creator Al-Khalaq It's One Of His Attributes So He Shares That With Jesus Ya Jadi Berdiri Bertanya Apakah Yesus Di Dalam Quran Melakukan Hal Yang Hanya Bisa Dilakukan Dengan Allah Itu Sendiri Dator Al-Fras Menjawab Ya Yesus Dalam Quran Dia Seorang Pencipta Ya Dan Sepertinya Allah Mengklaim Dia Pencipta Al-Khalaq Jadi Allah Pencipta Dan Yesus Juga Bisa Mencipta Di Dalam Quran Yesus Juga Mengetahui Hal Yang Tersembunyi Karena Dikatakan Di Dalam Quran Yesus Tahu Apa Yang Disembunyikan Orang Orang Di Dalam Rumah Mereka Tetapi Dalam Quran Juga Dikatakan Hanya Allah Yang Mengetahui Hal-hal Yang Tidak Terlihat Itu Surah 3 Ayat 49 Surah 3 Ayat 49 Bukannya Yang Jesus Mereka Dia Mencipta Mereka 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 Juga Memangkitkan Orang Mati Di Dalam Quran Mereka 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 Allah Mereka 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 Al-Ba'ith 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 Mereka Resurrector Dari Mereka Jadi Yesus Membangkitkan Orang Mati Di Dalam Quran Yang Mana Itu Hanya Bisa Dilakukan Oleh Allah Itu Sendiri Karena Salah Satu Dari Nama Allah Adalah Al-Ba'ith Al-Ba'ith Itu Artinya Kebangkitan Dia Membangkitkan Al-Ba'ith Jack Mereka Al-Ba'ith versi yang mengatakan bahwa Yesus adalah bahwa Allah juga. Jadi itu adalah penjelas di Quran untuk benar-benar sebenarnya. Ya, jadi rupanya Allah juga tidak meninggalkan saksi-saksinya ya. Bahkan di dalam Quran itu sendiri. Dan saya datang bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena salah satu ayat di dalam Quran yang menyatakan bahwa Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Oke, jadi di Quran ada yang tidak ada yang mengatakan bahwa Yesus dibuat oleh Tuhan. Because all Muslims claim that Jesus was created the same way as Adam was created, right? That's not true. Jesus was not created as Adam was created. Adam was created according to Islam from the dust of the earth. Allah made him, shaped him and then breathed into him. Jesus Christ was given his word and his spirit thrown to Mary. Ya, jadi tidak benar ya. Kalau Yesus dikatakan, Yesus itu diciptakan sama seperti Adam ya. Yesus itu hanya ciptaan. Dautor of Rores mengatakan tidak benar. Jadi Adam itu diciptakan dari tanah. Kemudian Allah mengembuskan roh di dalamnya. Kalau Yesus itu adalah firman dan roh yang diberikan Allah ditaruh di dalam Rahimaria. So, ya. Okay, so one of the Jesus title also kalamullah dan rohullah, right? Ya, that's in surah 4 verse 171. He is the spirit of Allah and the word of Allah. So, just that means that he is divine, really. Ya, jadi salah satu gelar Yesus itu adalah roh Allah atau firman Allah dan salah satu gelar Yesus adalah firman Allah dan roh Allah itu sendiri. Itu ada di surah Anissa 171 ya, surah 4 ayat 171. Bahwa dia adalah firman yang daripada Allah dan roh Allah itu sendiri. Dan itu menyatakan bahwa Yesus adalah ilahi. Okay, ya Pak Bagus silakan. Okay. Sister Dr. of Christ, I want to ask you. You can speak Indonesian, Pak Bagus. Bicara Indonesia aja, Bu Sofie nanti transfer. In Quran, surah number 5, first 101, and 102. According to Sahih Bukhari, volume 2, number 55, why Allah hate someone who asks question? Yes, that's another good question, brother. We're not, the verse says, do not ask questions. Do not ask about things that would be trouble for you if you knew about them. It's very, very vague, very mysterious as to why that is. I'm just going to share my screen with you. I think the reason is, as you said, brother, about the hadith, is that Muhammad had people ask him questions about certain rulings. And they got the ruling that they didn't like. So, yeah, it says, do not ask about things that would trouble you, that would trouble you if would disclose to you. That means don't ask about things that, when, if they became clear to you, it will trouble you. The question is, how do I know if, which things that will be trouble if I find out about them and which things are not trouble? Do you see? That's why I'm asking. So, that's a bit of stupid logic. And why, why would they be trouble? That's another question. Tasukkum here actually means to shame you. Things will shame you if you find out the answer. Why would they shame me? Is that truth, is the truth shameful? Why can't I ask a question? It says here, if you ask, if you are asked of them while the Quran is being revealed, they will become obvious to you. So, that, Muhammad, he had his revelations come. As people ask questions, the revelations would come. Or if he had a problem, then the revelation would come and give him the solution. That means that the revelation was affected by what people would ask and what they wouldn't ask. And he had, he'll have rulings depending on what people ask or if they didn't ask. So, Muhammad said in the hadith, because you ask, the ruling will be even harsher. So, don't ask me again. But if he had revelations from Allah, the ruling should be the same. Allah's revelations shouldn't change by people asking questions. So, actually, this whole thing can destroy Islam as well. For all these reasons. I can repeat it if you like. I just get to the point in Indonesia. Tadi Pak Bagus menanyakan surat Al-Maida ayat 101-102 ya. Kenapa di dalam Islam itu kita nggak boleh bertanya gitu ya. Sebab kalau bertanya, katanya nanti membuat orang jadi tidak beriman ya atau ragu-ragu gitu. Tadi Dr. Ofkers mengatakan kata-kata aslinya itu sebenarnya adalah kalau kamu tanya dan itu diperintahkan kepadamu gitu ya. Maksudnya kalau kamu tanya kemudian dijawab oleh Allah, kamu akan menjadi malu gitu ya. Kamu akan menjadi malu di situ. Tetapi terjemahannya itu tidak seperti bahasa Arab aslinya ya. Tidak terjemahannya. Jadi mungkin ayat ini diturunkan karena banyak orang itu bertanya kepada Muhammad kemudian tiba-tiba turun ayat gitu ya. Jadi Muhammad itu banyak ditanya. Kemudian ketika ditanya ayatnya turun. Nanti ditanya lagi yang lain ayatnya turun. Nah akhirnya berubah-ubah gitu ya berubah-ubah. Tapi kalau memang itu berasal daripada Tuhan yang sejati tentu saja setiap kali ditanya tentang sesuatu pasti tidak akan berubah gitu ya. Kan perintahnya juga pasti firmannya tidak akan berubah gitu ya. Nah jadi apakah firman Allah ini diturunkan hanya ketika ditanya gitu. Jadi kalau ada pertanyaan dari umatnya misalnya umatnya tanya ini terus turun ayat. Nanti besoknya tanya lagi ayat yang lain turun gitu. Apakah firman Tuhan ini diturunkan karena pertanyaan-pertanyaan umatnya ini gitu kan. Nah seharusnya tidak seperti itu ya kalau itu benar-benar wahyu dari Allah seperti itu. Apakah naik haji itu wajibkah untuk dilaksanakan atau hanya jadi sarana pengampunan dosa? Ah oke. Mr. Bagus wants to ask you is going to haji is one of the pillar of Islam right? So it is a must thing to do. Yes. That you must go to the haji or it's just the way that you can. Yeah is that option or just one way for you to be forgiven of your sins? Yes it's not option. You must do haji at least once in a life. Jadi ini bukan suatu pilihan ya tapi memang diharuskan ya pergi satu kali seumur hidupmu untuk pergi haji. So according to Sahih Al-Bukhari Al-Muslim you come back without sins. So you have all sins forgiven. Jadi menurut Sahih Al-Bukhari dan Muslim ketika kamu pulang pergi haji kamu dosamu diampuni ya seperti bayi tadi. But when you come back even though you're clean the sins start building up again. They start going up and up again. So that's why Muslims go back to Saudi to keep going back to have it cleaned up again. Jadi sekalipun sudah pulang dari haji ya sekalipun katanya dosa mereka sudah diampuni tapi akhirnya numpuk dosa lagi nih. Akhirnya jadi mereka harus berulang-ulang pergi ke Saudi Arabia untuk naik haji. So it's a lot of money for Saudi Arabia is like a business for them. Jadi ini menghasilkan banyak uang untuk Saudi Arabia ya seperti bisnis bagi mereka. And the Muslims also like to die there because if you die there you haven't had a chance for your sins to come back to start again if that makes sense. That's the reason ya. Yeah they love to die there. Oke jadi Muslim tuh suka sekali kalau pada waktu naik haji kemudian mereka mati. Ya sebab kalau pas naik haji mereka mati artinya mereka gak ada kesempatan lagi untuk berbuat dosa gitu. Jadi kalau balik lagi mereka dosa lagi balik lagi muslim naik ke Saudi Arabia. Tapi kalau mereka mati pada waktu naik haji ya artinya mereka mati dalam kondisi masih bayi gitu ya. Masih belum ada dosanya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke Pak bagus. Oke pertanyaan ketiga. Oke pertanyaan ketiga. Ketika dokter of Christ menerima Yesus Kristus bagi Tuhan yang selamat. Bagaimana kondisi keluarganya apakah menerima atau bagaimana gitu. Oh ya. When you were born, when you was born again and accepted Christ as your Lord and Savior, what about your family? Has your family accepted you becoming Christians or what happened to you? It was very bad brother. So I was secret for a few months because I was afraid. And then I told my family because I didn't want them to go to hell. I want them to know the truth. And a lot of things happened. Because I live in the West, my life is safe. But they've stopped talking to me. And they've stopped making, I can't see them. I can't see, you know, my nephew. You know, who I said I loved. I can't see him. Until I come back to Islam, things will not be normal again. So that's how it is now. Until now? Until now, yes. But by the Lord's, by a lot of prayer, my mom just recently in the past month or so, she texted me again. She wants to know if I'm okay because of the corona. They wanted to check if I was still alive, I guess. And the Lord used that to, very slowly, now there is communication. But I, my father still wouldn't see me. He wouldn't speak to me. And I'm not allowed into any of my brothers and sisters' homes. So I've never, I haven't felt sad because the Lord has given me so much. And I'm sure that he's working in my family. I think he'll save them too. That's the hope I have. Okay, jadi keadaannya pada waktu itu nggak begitu bagus ya. Dia harus bersembunyi, menembunyikan bahwa dia sudah menjadi orang Kristen ya selama beberapa bulan. Tetapi akhirnya nggak kuat juga ya. Akhirnya dia pengen keluarganya diselamatkan. Jadi dia katakan dia sudah masuk Kristen pada waktu itu. Dan akhirnya keluarganya memutuskan hubungan. Tetapi karena daughter of Christ itu tinggalnya di barat ya. Jadi nggak tinggal dengan keluarganya ya. Jadi dia lebih aman begitu. Karena dia tinggalnya di luar negeri gitu ya. Nah, tapi keluarganya semua memutuskan hubungan ya selama beberapa tahun. Bahkan dia nggak pernah ketemu keponakannya laki-laki. Ini tadi yang sangat dicintainya ya. Nggak boleh ketemu keluarganya, kakaknya, adiknya gitu ya. Saudara-saudaranya dia nggak boleh ketemu. Tetapi baru beberapa bulan lalu ibunya mulai menghubungi dia gitu ya. Ya, teks mungkin mau lihat gimana nih situasi corona ini. Daughter of Christ mau tekan. Mungkin ibu saya ngecek apakah saya masih hidup atau nggak katanya gitu ya. Ya, pelan-pelan lah terjadiin lagi komunikasi. Tetapi ayahnya masih belum mau berbicara dengan daughter of Christ gitu. Dan sampai sekarang ya masih terputus hubungannya dengan keluarganya yang lain. Begitu, Pak, bagus. Yes, but I want to tell ex-Muslims or people who come to Christ, just practical advice. Make sure you have somewhere to live before you tell people. Before you tell your family, make sure you have somewhere to live. Because I couldn't live with my family. And you can end up homeless. Just be wise. Yes. So also when you came to Christ, you already live in the West? Yeah, my family had moved. Yeah, that's how I learned English and yes. So this was the Lord's provision because if I was back home where I came from, I would have probably been a lot more dangerous. Yeah, oke. Ya, jadi ini hanya-hanya saran praktis aja ya dari daughter of Christ bagi teman-teman yang mau keluar dari Islam ya. Pastikan Anda sudah mempunyai rumah, punya tempat tinggal yang siap menampung Anda. Ya, jadi kalau Anda mau menyatakan iman Anda, pastikan Anda jangan sampai diusir dari rumah kemudian jadi gelandangan ya. Kemudian jadi, jadi pastikan Anda bijaksana juga ya. Seperti yang dilakukan daughter of Christ. Jadi, daughter of Christ mengatakan ya, untung saya tinggal di luar negeri gitu ya, di barat ya. Tidak tinggal bersama dengan keluarga saya, kalau saya ada di sana mungkin saya akan jauh lebih berbahaya kondisinya. Jadi, ya Anda harus berhikmat lah ya, kalau Anda mau menyatakan iman Kristen Anda juga harus bijaksana gitu. Pastikan Anda sudah punya apa ya istilahnya, jaga-jaga dulu nih kalau diusir sama keluarganya, aku harus kemana gitu ya. Oke, Pak Bagus sudah, Pak. Oke, oke, thank you. Oke, sebelum Pak Polannya, Pak Pavel 88 silahkan. Oke, selamat malam. Terima kasih, daughter of Christ. Dua pertanyaan, yang pertama, sebenarnya dalam Islam itu siapa sih yang menyelamatkan, atau bagaimana sih supaya kita selamat? Apakah dengan meyakini Muhammad Nabi bisa selamat, atau dengan naik haji supaya selamat, atau dengan perbuatan supaya selamat? Ya, lalu apakah di Islam itu ada kepastian keselamatan begitu? Lalu yang kedua, antara Al-Quran dan hadis. Sebenarnya yang kitab suci yang mana? Kalau mereka mengklaim bahwa kitab suci itu adalah Al-Quran. Lalu, hadis itu apa? Apakah Al-Quran bisa berdiri tanpa hadis? Dan begini. Pak, kepanjangan nih, Pak. Yang pertama dulu, Pak Pavel, mungkin bisa diulang. Pertama. Sebenarnya, syarat untuk selamat, untuk masuk surga di Islam itu apa sih? Apakah cukup mempercayai Muhammad sebagai Nabi, atau harus ditambahkan dengan naik haji, atau harus ditambahkan lagi dengan perbuatan baik? Jadi, yang jelas dalam Islam itu, supaya selamat itu bagaimana, gitu. Oke, oke. Stop ya, Pak ya. Stop dulu ya. Mr. Pavel 88, ingin tanya Anda, apa yang terkait dan keadaan untuk mendapatkan selamat di Islam? Adakah Anda harus pergi ke haji? Adakah itu cukup? Apakah Anda pergi ke haji, Anda mendapatkan selamat di Islam? Atau Anda harus melakukan perbuatan yang baik? Atau apa yang terkait dan keadaan untuk mendapatkan selamat di Islam? Tidak ada yang namanya keselamatan di dalam Islam, tidak ada jaminan keselamatan di dalam Islam. Ada yang teman-teman Islam harus lakukan, yaitu lima pilar Islam. So, they are must, you must do them. If you don't do them, then you'll go to hell. So, those five things are the shahadah, the salah, the zakah, the hajj, and what was it? One, two, three, four. Fasting. Fasting, yeah. Did I say, did I say fasting? Sorry, yeah. Salah, salam, zakah, hajj, and shahadah. Five things. Fasting also? Hajj? Yeah, so shahadah is the shahadah, yeah. Salah is prayer. Yeah. And fasting, the salam. Zakat is the money you give. It's about 2% of your wealth. And the hajj, once in a life. So, the salah is five times a day. So, they have to be on time, every day. If you miss it, it's a sin. And there's no guarantee if Allah accepts any of these things or not. He says that He looks at your intention. So, you have to make sure your intention is pure. You do the prayers on time, every day. If you miss the prayer, the first thing that He looks at, Allah looks at on Day of Judgment, is the prayer. So, He sees if you've missed any prayers. So, if you imagine five prayers every day, you would miss one. So, you're always not sure. Okay, so, Tidak ada tadi ya, tidak ada yang namanya keselamatan di dalam Islam. Tidak ada jaminan keselamatan. Islam tidak mengenal yang namanya keselamatan ya. Memang ada lima pilar di dalam Islam ya, tadi antara lain adalah mengucapkan syahadat, kemudian puasa, zakat, salat ya, tadi sholat, kemudian naik haji sekali seumur hidup. Nah, sholat pun itu harus lima waktu dan tidak boleh telat ya. Jadi, kebayangkan kalau satu hari lima kali, kadang-kadang bisa kelewatan satu gitu, atau kadang-kadang tidak genep lima. Padahal di hari kiamat nanti, Allah itu akan mengakimi menurut doa atau sholatnya gitu ya. Sholatnya kalau ada sampai kelewatan satu, waduh neraka itu tempatnya. So, you have to do good deeds. So, on Day of Judgment, there's a scale. on one side is good deeds, on one side is bad deeds, and your good deeds have to be more than you're bad. Ya, jadi nanti ada timbangannya ya, perbuatan baikmu ditimbang, perbuatan jahatmu ditimbang. Jadi perbuatan baikmu nanti kalau ditimbang itu harus lebih berat nih daripada perbuatan jahatmu nanti. Ya, so, obviously no one knows. Because Allah doesn't give you a clue if he accepts good deeds or not. So, you have to just keep trying, 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 and hope that he accepts it and it's in your good deed balance. Ya, jadi sekalipun udah melakukan semuanya itu, tapi gak ada kepastian, gak tahu ya, apakah Allah akan menerima perbuatan baik. Perbuatan baik, jadi harus dicoba, 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 dicoba terus gitu. Tapi tetap tidak ada kepastian apakah perbuatan baik kita bisa melebihi dosa-dosa kita pada waktu nanti ditimbang. That's why Muslims try so hard and why they're afraid to leave it because if they do big sin like doubt Islam or doubt Allah that's in like in their bad deeds. Jadi itulah sebabnya mengapa Muslim takut meninggalkan Islam ya. Karena kalau mereka melakukan dosa besar gitu ya, mereka melakukan suatu perbuatan yang dosa yang sangat besar, yang sangat berat ya, sehingga itu nanti akan memberatkan mereka di hari kiamat. Ya, jadi bagi Muslim yang mendengarkan saya kata Daughter of Christ ya, Islam itu membuat menggambarkan Allah itu dengan sangat mengerikan gitu sehingga kita tuh ketakutan gitu ya. Tetapi sebenarnya tidak ya, Tuhan itu tidak mengerikan seperti itu ya. Saya memberontak kepada Allah di Mekah gitu ya pada saat saya naik haji. Tapi ya saya baik-baik saja sampai sekarang tidak ada yang terjadi dengan saya. Yes. Oke. Second question, pertanyaan kedua Pak. Bagaimana dengan jihad? Katanya kalau jihad itu langsung ke surga karena disebut sebagai kematian apa itu, mati sahid itu. Okay. What about the jihad? Because if you go to jihad, it means you are dying in shahid. Shahid, yeah. You died as a martyr. Yes. and you obviously go straight to jihad. Yes, yes. That's true. So, there's a promise that if you die in battle, a shahid, with the first stroke of the sword, you go straight to jihad, you go straight to jihad. to see. The promise is not real. Didn't get sins forgiven in hajj, and I didn't get happier in hajj. So, the other promise with the jihad is also fake. Yeah, jadi, itu benar ya, itu ajaran dalam Islam ya, kalau kamu mati, jihad ya, kamu dalam tebasan pertama, kamu terbunuh gitu ya, di dalam jihad, kamu akan langsung pergi ke jana. Tapi, ya tidak, kita gak akan tahu kebenarannya ya, sampai, sampai orang itu benar-benar, apa, mati ya, baru, dia sampai di sana gitu ya, di dunia orang mati, baru ketahuan, kalau itu semuanya sebenarnya, bohong gitu ya, gak ada itu janji-janji mengenai jana itu. Doutor of Cross mengatakan, saya pergi ke haji, dan janji-janji itu gak benar gitu ya, saya pergi ke haji, saya tidak mendapatkan kedamaian gitu ya, saya tetap menderita pada waktu saya naik haji pada waktu itu. Ya, Pak Pavel, silakan. Oke, sebenarnya, kitab suci dalam Islam itu, Al-Quran atau hadis. Jikalau, memang katanya, Al-Quran adalah kitab suci. Dapatkah Al-Quran berdiri sendiri, tanpa hadis? Karena selama ini, apa yang kurang di Al-Quran, selalu, ditambahkan oleh hadis. Silakan. Oke, so, dia bertanya, Anda, apa yang adalah buku yang muslim harus menikmati, adalah Quran atau adalah hadis? Apa yang adalah buku yang muslim harus menikmati, Quran atau hadis? Kalau Quran adalah kitab suci, sehingga, kan Quran stand alone without the hadis? Can you only follow the Quran without the hadis? So, because muslim always claim that they have to follow also the hadis. So, what do you think about this? Yes, the Quran is the holy book. The word of Allah is the Quran. Everything else is the word of human beings, including the hadis. but you can't have a Quran as a standalone book because there are things in the Quran that you can't do without the hadis. For example, Quran says pray. It doesn't say how to pray. You know all the movements. It doesn't say how many rakahs. It doesn't say how many times. It doesn't say how to do it. So, to get that information, you have to go to the hadis and the sirah and a lot of other places actually. Quran says do hajj. It doesn't say how. It doesn't say go around the Kaaba seven times. All these extra details you find in hadis. So, you can't be a Muslim. You can't practice your religion only with the Quran because as we've said, Quran doesn't have any detail. Oke, jadi sebenarnya ya memang kitab sucihnya orang Muslim itu adalah Quran ya. Quran adalah menurut mereka, klaim mereka adalah perkataannya Allah langsung ya. Yang lain itu hadis adalah perkataan manusia. Tetapi, kita tidak bisa mempraktekan Islam hanya dari Quran saja ya. Karena ada detail-detail di dalam Quran itu yang gak ada gitu ya. adanya di dalam hadis gitu ya. Jadi, contohnya saja, Quran mengatakan harus sholat. Tapi, gak dijelaskan bagaimana caranya sholat, berapa rakaat, bagaimana gerakannya pada waktu sholat. Semua itu dijelaskan di dalam sirat nabi dan di dalam hadis gitu ya. Contohnya, Quran mengatakan pergi haji. Tapi, gak tahu berapa kali keliling-keliling Kaabahnya gitu ya. Bagaimana caranya pergi haji dan sebagainya. Itu tidak dijelaskan di dalam Quran. Dan hanya dijelaskan di dalam hadis gitu. Jadi, tidak bisa melakukan, karena itu tanpa hadis. And of course, hadis is a big problem for Muslims because it was compiled more than 250 years later than Muhammad. And there's obviously the different grades because it's people telling each other in the chain. So you have the sahih, which is the most authentic, and then the different grades. So, some Muslims, they don't like the hadis because it says some shameful things. But they can't reject it because if they reject the hadis, they reject their religion too. Oke, jadi hadis ini juga merupakan masalah ya bagi orang Muslim. Karena hadis ini ditulis kira-kira 250 tahun setelah Muhammad mati. Dan ini juga merupakan masalah karena ada grade-nya ya atau ada level-nya ya ada yang sahih. Karena ini diriwayatkan secara berantai. periwayatnya secara berantai. Dan kita gak tahu nih mana yang sahih. jadi ada grade-grade-nya seperti itu. Tetapi Muslim banyak sekali menolak hadis-hadis yang mereka anggap sangat memalukan. Tapi mereka juga tidak bisa menolak semuanya. Sebenarnya kalau mereka menolak hadis-hadis ini artinya mereka menolak agama mereka karena mereka tidak bisa memperhatikan agama mereka tanpa hadis. Iya, Pak Pavel. Oke. Berarti dapat saya simpulkan bahwa Al-Quran itu yang diklaim sebagai kitab yang sempurna tidak sempurna dong. Kitab yang cacat. Karena dia tidak bisa menjawab dirinya sendiri dan tidak bisa menjawab kebutuhan umat. Karena semua kebutuhan umat yang tidak lengkap di Al-Quran selalu dilengkapi dengan hadis. Oke. Dia bilang, boleh saya menolak tentang Al-Quran? Al-Quran bukan a perfect book karena Al-Quran tidak boleh menolak tanpa hadis. Jadi, Al-Quran menolak bahwa ada perfeccion dalamnya, itu tidak benar. Karena semua yang tidak ada Al-Quran boleh menolak di hadis. Jadi, dia menolak sepenuhnya. Itu benar. Ya. Itu benar. Benar. Surah 16, verse 89, mengatakan bahwa Al-Quran memiliki detain dari setiap hal-hal. Ya, katanya Surah 16, ayat 86 mengatakan Al-Quran ini diturunkan dengan sangat jelas, sangat detail. Ya, ternyata ini tidak benar. Karena kita banyak di-detain yang kita tidak tahu di dalam Al-Quran ini dan harus lihatnya di hadis. Jadi, ini tidak sangat sukar untuk menolak Islam salah. Hanya dengan ayah ini. Saya akan berbagi skrin saya dengan Anda. sebenarnya tidak susah menunjukkan kalau Islam ini keliru ya. Lihat ini? Surah 16, verse 89. Oke, Surah 16, ayat 8-9. Kita sudah mewahyukan kitab ini sebagai penjelasan dari semuanya. Qudlisayt. Qudlisayt. Jadi, apakah Quran mengatakan Anda tentang elektrisitas? Apakah itu mengatakan Anda tentang geografi? Apakah itu mengatakan Anda tentang apa-apa? Apakah itu mengatakan Anda tentang diri sendiri, diri sendiri? Jadi, ayah ini mengatakan Islam. Jadi, kalau Quran mengatakan ini adalah kitab yang memberi penjelasan mengenai segala hal, apakah Quran benar-benar memberitahu kita tentang segala hal? Tentang listrik, tentang geografi. Ya, bahkan Quran tidak memberikan penjelasan tentang dirinya sendiri. tidak jelas hal-hal ini di dalam Quran. Terima kasih, kawan-kawan. Itu hal yang bagus. Oke, terima kasih, Pak Pavel. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya, mikir dan salam waras. Apa yang Anda katakan? Anda katakan, Anda harus, Anda tahu, jangan lupa, Anda harus memikirkan tentang Islam. Anda harus memikirkan tentang religi Anda. Yes, it's actually not that hard if you don't use your emotion. Don't think about family, emotion, all these things. Just think about it logically. It's very easy to come to the conclusion it's not from God. I think Islam, it holds people by their heart because your mom, your dad, they love Islam, the Eid things, all these good experiences, they link with Islam but actually if there's no truth in it, it's all just emotion and family and heritage and all that. So, if we don't think about emotional but we don't think about the logic we don't know that Islam is clear. So, sebenarnya Islam ini membelenggu orang di dalam hatinya karena secara emosional karena keluarganya Islam, ibunya Islam, bapaknya Islam, jadi secara emosional mereka terikat sehingga mereka takut untuk menyatakan imannya. Ya, oke, next question Adam Sikar. Hi sister, daughter of Christ. Hi brother, how are you? I'm doing very well, nice to finally have a discussion with you, praise Lord. I'm an ex-Muslim as well already, so, by the way, yes, if Allah couldn't do anything with Kurthumanis who actually stole the black stone of Kaaba, stood in the middle, he wouldn't say anything to anyone else, he has no power, he had only power when Kaaba was filled with all the idols. So, sister, I have two basic things probably you would be able to answer. One of them is the questions in the grave, because the first question that will be asked in the grave is about your shahada and prayer. And the problem here is if the roh is taken out of your body, how will you be questioned when you just have a meat, piece of meat in the grave? And I was not able to find this answer anywhere. maybe you as a native speaker Arabic, you probably would have some better answer for that. There is a hadith that talks about this brother. This is in, I'm just getting it for you. I'll share my screen, actually, it might be easier. Yeah, you're right, it makes no sense, but then everything else in Islam doesn't make sense, so try and switch your brain off to get the answer. So that's the, so here is a very long story, Mishkat al-Masabih 131, that's the reference, it says, two angels will come to him, so that's the man when he dies, they'll sit him up, they'll ask him who his lord is, so the first question is, man rabbuk, who's your lord? And then they'll ask him, ma dinuk, what's your religion? that's the second question, and he'll reply, my religion is Islam, they will ask him about who is the man who was sent on a mission among you, among you, and he will reply, Rasulullah, so if he gets these three questions right, then someone will call from heaven, my servant has spoken the truth, so spread a bed for him from paradise, clothe him from paradise, and open the door from him from paradise, so that doesn't help, that doesn't say how the soul will come back to the body, it is just a corpse, you know, in the grave, but anyway. Exactly, because like the problem is that, you know, there are multiple hadiths where the angel is taking your soul from your feet, and it's just ripping you apart when the soul is taking off if you're a bad person, and it will go out smoothly like a silk, if you are a good person, but like soul is already taken, so who is asking the question? Well, according to Muslims, the soul will go back in and out, so here even in this hadith, it says his spirit will be restored to him, so even if you think about it, all the torture in the grave, you have to have a soul to feel the torture, like here, it says here the grave will become restricted so that his ribs will be pressed together, this is if you don't know the answer to the questions, and people will, I'm sorry, an angel with a sledgehammer will hit you. Isn't a very funny story, sister? Yeah, yeah, and what about people who died, you know, ripped apart, like how can you sit the body, like the angels, you know, make the body sit when you have the whole body inside you, but what about people whose body died, is scattered everywhere in pieces, how can they, how can you make him sit up? Good question, and what the reason, sister, the question is why all this? Because everybody will be judged anyway at the end, so why do they need all these extra stories happening in the grave? Why are the angels asking? This is Allah's work, isn't this Allah's job in day of judgment? You remind me that I have another question, but maybe I I can translate it first for you Adam? Sure, please. Jadi, tadi brother kita Adam bertanya tentang siksa kubur. Siksa kubur ini kan bagaimana mungkin? Karena rohnya itu kan sudah diangkat, jiwanya itu sudah dipisahkan, yang di dalam kuburan itu kan cuma mayat. Cuma mayat. Kok masih bisa ditanyain? Dari mana ini ditanyain? Kan rohnya udah gak ada, jiwanya udah gak ada, jadi cuma tubuh doang. Nah, tadi Dr. O'fres memperlihatkan satu hadis dikatakan ada dua malekat nanti bakal dateng nangkir dan mungkar itu. Kemudian mayatnya ini didudukan kembali, kemudian ditanyain siapa nama Robmu, siapa nama Tuhanmu, apa agamamu, siapa yang diutus ke tengah-tengah umat, mereka harus mewap Rasulullah. Kalau tiga pertanyaan ini benar, gak jadi disiksa kubur, tapi kalau gak bisa jawab tiga quiz ini, tiga pertanyaan ini, kamu akan digebukin sama mungkar, sama nangkir, katanya gitu. Nah, tapi pertanyaan saya tadi begini, teman-teman, kalau mayatnya didudukan, ya kalau mayatnya utuh, bagaimana dengan mereka yang matinya itu mayatnya kocar-kacir, jadi potongan-potongan pieces gitu, bagaimana ini mayatnya didudukan ditanyain lagi sama mungkar, sama nangkir, gitu kan, terus apa jiwanya itu dibalikin lagi di dalam kubur, dihidupin lagi, kayak gitu, jadi ini gak masuk di akal ya, dan Dr. O'fres Satie mengatakan, tapi pertanyaannya adalah untuk apa, gitu, ada siksa kubur ini, kan di hari penghakiman nanti juga ditanya. I remember one thing, maybe Adam Seeker or Dator of Christ, you can answer my question also in Surah Maryam, verse 71, that all the Muslims are predestined or destined to go to hell, right? Yes. when I asked a Muslim, he explained sorry sister, I lost you there, a second. Hello? I think it's her bad connection. Hang on, yeah, we lost Ophi. Wait, wait a second. ...to us that all the Muslims will go to hell first since in hell, 5,000 euros, 500 euros, purge their sin or to make, they pay their sins so they have to go in hell and then they will ask in the judgment day, they will have your, your, in the judgment day, Allah will still judge you, right? So, in Padang Masyar, I think, in Masyar, like you said before, we have a scale, your good this and your bad this. so I ask the Muslim, if you already paid your sins for 500 years or I don't know how many years you will in hell and then Allah will save you to go in heaven, why you still be judged for, why Allah will still scale your, you know, good this and bad this? Eventually, you already paid your sins. It's so stupid, right? It's a stupid thing. Why in the judgment day? so according to your logic, all the Muslims will go to heaven because you already paid your sins in hell. So, right, if you already paid your sins in hell, why you still need the judgment day? You don't have to need Allah to judge you. You have a passport to go to heaven, right? Exactly, sister. So, it doesn't make sense. It doesn't make sense why then be Muslim at all if you're still going to go to hell because it says here, look, sister, the verses you were talking about, we're fully aware of those most deserving to scorch in it. So, here it's talking about hell. So, people are going to scorch. Scorch means to burn. And then it says, there is not one of you but will go down into it. وَإِن مِنكُم إِلَّا وَارِدُهَا which means all of you will go to hell and then they will rescue those who are devout. So, those who are good will be rescued. So, everybody goes to hell, every single person, even the jihadis that me and my brother were talking about the other time. That includes them too. But then, once they go in, they'll come out. Makes more sense. Yeah, as well you have to go, as well you all have to go to hell. Yeah, we all have to go to hell to pay our sins. That's that. If you already paid your sins, why Allah will judge you and scale your goods and bad things? Eventually, you already have a passport to go to heaven because you already paid your sins, right? And also, especially that Allah will have the Jews and Christians take your places in hell. So, what's the point of they take places in hell if you're still going to go to hell and then be taken out? Yeah, that's... It's all messed up. It's all messed up. Allah put our sins on... Their sins on Jews and Christians when doing the scaling. When we have a little bit additional sins on the scale, Allah will put it on the Jews and the Christians. That's a great adal of Allah. Anyway. But we thought that Allah doesn't put sins on people who don't deserve it. and why Muslims are against the sins being put on Jesus if Allah does the same thing? That's a very, very good thing. There's no logic. There's no logic. Yeah, yeah. Jadi, saya tanyakan ya, sesuai surah Mariam ayat 71, katanya semua Muslim kan harus ke neraka lebih dulu, ya. Kemudian, kita tanyakan nih, kenapa kamu harus ke neraka lebih dulu, gitu kan? Karena mereka harus mencuci dosanya, gitu ya. They have to purge their sins in hell. So, jadi mereka harus mencuci dosanya dulu di neraka. Nah, kita tanyakan, kalau dosamu sudah dicuci di neraka dan kamu gak tahu di neraka selama berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun, kenapa di hari penghakiman masih harus ditimbang lagi, gitu loh. Masih harus diseleksi lagi, kan? Kalau kamu sudah membayar dosamu di neraka, kan kamu bisa langsung masuk surga, kan udah dibayar dosanya. Kenapa masih dihakimi lagi? Ya, jadi ini gak masuk di akal. Ada pertanyaan lain mungkin dari Arumi Bacin tadi ya. Silahkan. Brother Adam, do you have any more questions? One more for the art of Christ because like when I was in the mosque asking about how jumbled up this Quran is, I was given the narrative that Quran is written in the form of a khutbah, khitab. but like when you read it, still it doesn't look like it. So like even when the aymas are giving the khitab on Friday, they don't actually start reading it. They will still mix up the verses just like any sermon in the churches. So what's the purpose of writing the book in so-called khutbah which nobody can comprehend yet you can't even give it as is in the mosque. So did you have this kind of an interaction with some aymas? Because like at the end I was always given 5-101 hey don't ask question because now Muhammad is not among us. So what did you have an experience regarding this? If you had any? I wasn't brave enough to ask to go to the mosque and ask brother. I don't know, maybe you're braver than me. Yes, you don't ask questions. It is not like a khutbah. I disagree. A khutbah at least makes some sense. Quran makes no sense. And I'll give you an example. I'll just share my screen again. Surah Yassin talks about let me see if I can Surah Yassin talks about and just push this up. For example, we sent them two messengers, but they denied them both. So we reinforced them with a third and they said we are messengers to you. Who's the two messengers? You have to go to Ibn Katir for that. Who's the third? A khutbah is better than this. A khutbah at least will tell me who the two messengers are, who the third is, and what happened. What happened before? What happened after? It just throws this in the middle of the Surah. Like me, I'm reading the Quran being a good Muslim, and then I just, I'm like, what is this talking about? Who are you talking about? And I would say any khutbah is better than the Quran. And I would say that when I came to the real God and I read his word, it tells you in which year, which month, which geographical area, the names of the king, the names of the people, what happened in order. It doesn't just throw something in the middle like this. So I would say khutbahs are better than the Quran. Because they talk like a normal person, not like a schizophrenic person. I was rightly thrown out of three mosques. so, yeah. Yeah, jadi, teman-teman tadi Adam bertanya ya, kepada Daughter of Christ, gitu, khutbah itu harusnya lebih bagus daripada Quran. Contohnya tadi, dikatakan di Serah Yasin tadi ya, ada utusan yang pertama, utusan yang kedua, dan kami menguatkannya dengan utusan yang ketiga. Kalau kita baca ini, kita sebagai Muslim, Daughter of Christ bertanya, ini siapa sih yang dimaksud gitu ya, siapa utusan yang pertama, siapa yang ketiga, gak jelas banget, gitu ya, dan kalau khutbah itu pasti lebih baik, karena khutbah itu lebih runtut, gitu ya, kita tahu apa yang dia omongkan, tetapi, gak seperti Quran, gitu ya, Quran tiba-tiba langsung dilempar, ini kayak ayat yang gak entah dari mana dapatnya ayat ini, gitu, tiba-tiba langsung ada di tengah-tengah surah Yasin ini, dan ini siapa, apa yang terjadi sebelumnya, dia gak tahu, ini apa sih yang terjadi sebelumnya, kenapa diutus, ada tiga utusan ini, siapa, gitu ya, terus apa yang terjadi sesudahnya, itu gak ada hubungannya, dan kalau kita baca Alkitab, kata Daughter of Christ, itu dijelaskan, gitu ya, bahkan dijelaskan, kadang tanggalnya, tempatnya jelas, kejadiannya dimana, pada waktu itu apa yang terjadi itu jelas semua, gitu, kejadiannya, jadi kita bisa, secara logika, kita bisa tahu ceritanya, gitu loh, gak asal main lempar aja nih, dan kita gak ngerti ini apa, jadi khutbah lebih bagus daripada dia baca Quran, Adam, is that all, or you want to answer that question, Adam? No, thank you so very much, that would be all, thank you, Daughter of Christ, praise Lord for you, coming to Christ Lord, thank you, and same for you, brother, and thank you, Sophia. Oke, ya, udah dua jam nih, teman-teman, ada yang mau tanya lagi, gak ya, saya rasa, gimana Pak, YP, silahkan. It's been to our sister? Oke, one more question, oke, ya, 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 what's the question, wait, 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 there are, people in the chat, ask question, from audience, in YouTube, what does the c4 mean, in Arabic, and what about plotter, maybe it's connected, yeah, it's question from the audience, what does the c4 mean, in Arabic, and what about plotter, I think is concerned about the chiral makirin, right? Yeah, makirin, so makirin in Arabic, makir, and makirin means deceivers, we use it like, you know, the fox, the fox is a deceiving animal, we call, the deceiving fox, it's the same word. you would find some Muslim saying it's planner, that's not right. Muslim berkata, ini pembuat rencana ya, atau pembuat, pembalas, itu gak benar ya. Because, you don't need to deceive, when you plan someone, when you plan something. Karena kita, tidak perlu menipu sih, kalau kita tuh bikin rencana, ya, kalau kita bikin rencana, kan belum tentu kita mau menipu, ya. So, it's, it's, you'll find that the translation, don't, they will try to, you know, make it different. I'm just, sorry sis, I'll just get it. saya gak tepat. Ya, silahkan, please call on doctor. Dictionary, the lanes lexicon. Oke, ini kita mau lihat kamus ya, kamus bahasa Arabnya, lexicon bahasa Arabnya. Can you see here, lexicon Quranic words? Ya, ini kamus bahasa Quran, Arab. Maker. Kita lihat sata makar. Deceit. Deceit, penipu. Deceitful, Godful, artful, crafty cunning. Penyesat, licik, ya crafty and cunning. Same word. Same word, So, it's someone who, goes around in a way that, you know, to trick you, ya. Ini seseorang yang, mau menjebak kamu ya. So, please show, please show them this. If they question you. Oh, maybe you can post the link in the chat. I think it's very useful. Yes. Ya, teman-teman, ini dia akan post link, lexicon bahasa Arab, kalau teman-teman membutuhkan ya, jadi kita bisa tahu bahasa Arabnya dari, sini. It isn't Arabic or, we have a email address. No, what do you need? Copy, paste. Copy, paste. I've copied and pasted it in the chat, for you. Or I can send it to you, sister. Or you, to Liyanto. Okay, you can send to Mr. Riepe. Yeah, it's just because it looks, the word looks the same as in the verse, so they can't, they can't run away from it. Jadi, kalau teman-teman mau, jangan dibohongi sama Muslim ya, bisa nanti kita tunjukkan dari website ini, ini adalah lexicon Arab. And by the way, Daughter of Christ, if you open chapter number 86, verse number 16 and 17, Yahid, Allah is doing the scheming slash plotting, that's the more closer word towards scheming slash plotting, correct? Because like you are an Arabic speaker as well, so there would be a more closer word for that rather than makar. Makar means to, like we show, to, yeah, to scheme in a deceitful way. Like say, if I'm against you and I want to plan something, scheme something against you, yeah, to trick you in some way. So, yes, so in the surah that you said, verse 15, they plot and scheme, so Allah is saying that they're, bad for doing this. And then he says, and I plot and scheme. Yes, verse number 17. So he's, he's doing the same thing that they're bad. Remember, they're bad for doing this. They plot and scheme, and I plot and scheme. So he's doing the bad thing. So it's, this is a different word to makar. This is yakidun. Yakidun means it's exactly that. This is not makar, but it's bad still. it's to scheme, plan, something bad, evil. So they do evil, and Allah does evil. Same thing here. Ya, jadi kata makar di surah 15 ini, artinya negatif ya. Jadi, mereka merencanakan sesuatu untuk menjebak gitu ya. Kayak menipu gitu ya. Merencanakan sesuatu yang jahat. Itu artinya makar gitu ya. dan kalau Allah mengatakan disini mereka menipu ya. Mereka membuat rencana dan menipu. Ini udah perbuatan yang buruk kata Allah. Ini perbuatan yang jahat. Tetapi Allah berkata, aku juga membuat rencana dan menipu. Jadi Allah melakukan hal yang sama disini. Jadi Allah gak lebih baik ya daripada orang-orang kafir ini yang gak percaya ya. Karena Allah melakukan hal yang sama nih. Jadi mereka menipu dan membuat rencana kata Allah ini jahat gitu ya. Tapi kok Allah bisa melakukan hal yang sama nih? Allah malah menipu juga nih. Gitu kan? Berarti Allah berbuat jahat juga nih. Oke, maybe this is last question, right? Pak Ferry masih mau tanya ya? Boleh, satu lagi kalau bisa. Oke, oke. Silahkan. Oke, one more sister. Maybe still related to previous question. Maybe you can explain a little bit about one of the six principles in Islam about the predestination. Still related to previous question. Yeah, so... Predestination? Predestination. So there's six pillars in Iman. Iman is faith. So the sixth pillar, like you said, brother, is the qadr, which is predestination. Predestination means that everything is written. So everything that happens is written. Allah already planned everything. Like even our conversation now is written. So whether or not people go or are guided or misguided is written. Whether they go to hell or heaven is written. And there's nothing we can do about it. Even they do good deeds? Everything is from Allah. I'm just finding a hadith that supports this, that tells this. So you can translate, sister, until I find it? Oke, tadi Pak Ferry bertanya enam pilar di dalam iman ya, Pak, ya? Iya, iya. Predestination, ya. Predestination, ya. Sister, this is Sahih Al-Bukhari 6595. Sahih Al-Bukhari. 6595. Maybe one day Adam and daughter of Christ can collaborate. Amen. I wish she could come to my channel sometime soon as well. Okay, so here it is. Oh yes, well done, brother. So I'll just share it for everyone to see. My brother Adam has just told me. You see this? The prophet? said Allah puts an angel in the charge of the uterus. Okay. Allah So in every womb, Allah has an angel there. What? Really? I hesitate to translate. It's very strange. Oh, I'm sorry, I'm sorry, sister. I'm sorry to everyone listening. Yeah, because in Indonesia it's very strange. Allah puts an angel in charge of it. Jadi Allah itu menaruh malekatnya di setiap rahim. So get ready, sister. Get ready, sister, because it's getting worse. It's getting worse. It's getting worse right here. So, um... I, you know, this is the first time I resist and, you know, you know, if I'm a Muslim, I will, you know, immediately I become a murtadin. Well, that's, that's what we're hoping. Well, Muslims wouldn't know about this, sister. That's why we want to tell them. So, yeah, anyway, let's just say that there's a baby now. But like, there are other things that the angel is looking at, sister. Like, this is really very derogatory. Very, very derogatory. But this is Islam. What is the angel doing inside of my uterus? Yes, he's all the way inside. Like, all the way inside. And he said, and he's speaking. He's talking to God from there. He's saying, oh Lord, never mind. And then he says, it's a piece of flesh as if he doesn't know. And then if Allah wishes to complete his creation, the angel asks, oh, will it be male or female? So he tells him, will it be an evil doer or a blessed doer? So that means, in the Arabic, means unfortunate or fortunate. So that means, will they end up in hell or heaven? So Allah already decides while you're in the womb, what will happen to you? What your age will be? Again, nothing, nothing that you can do about it. And it's written while the creature is still in the mother's womb. This is predestination, brother. Ini adalah takdir ya, atau predestinasi tadi. Dikatakan di hadis yang diriwetkan Anas bin Malik ini, Nabi Allah itu berkata, Allah itu menempatkan malaikatnya di dalam rahim. Dan malaikat itu akan berkata, oh Tuhan, ini ada air mani, gitu kan. Terus, I'm sorry. This is so funny. Oh Tuhan, ini adalah gumpalan darah, gitu ya. It's a clot. Dan dia bilang, oh Tuhan, ini adalah sebungkah daging, kayak gitu. Ya, ini kayaknya Allah gak tahu, gitu ya, apa yang terjadi, sehingga malaikatnya harus laporan, gitu ya kan. Kemudian, kalau Allah mau menyempurnakan ciptaannya, ya kan. Terus kemudian, malaikat ini bertanya lagi, oh Tuhan, apakah akan jadi perempuan atau laki-laki, katanya ya kan. Apakah dia akan menjadi pembuat kejahatan, atau dia akan menjadi orang yang baik, gitu ya. Apakah dia akan jadi orang jahat atau orang yang baik. Dia akan kaya atau enggak, gitu ya. Atau dia akan miskin atau kaya, kayak gitu ya. Terus, berapa nih usianya? Dan semuanya ini sudah dituliskan sementara mahluk itu masih ada di dalam rahim ibunya. Oke. Si, sister, saya pokoknya. I mean, I can't, ya, ini ada disayi Al-Bukhari. I mean, I can understand the predestination, but what is Angel doing in my uterus? I cannot imagine and why is he is a man. Well, Allah, Allah put him there. Allah puts the devil inside your nose and inside your ears. Well, Allah does also. I think Allah likes cartoons, so he likes to put these things in there. maksudnya apa yang malaikat itu kerjakan di dalam rahim seorang perempuan gitu loh. Bagaimana malaikat itu masuk ke dalam rahim kita gitu loh. Dan saya tadi tanyakan apa Iblis itu kan juga masuk di dalam hidung Muslim ya. Tinggalnya di dalam hidung. Allah puts Satan in your nose but in your ear he just urinates. So, there's a difference. He's not in your ear, he's in your nose but urinates in your ear. So, these are two hadiths that you're mixing. He goes to your ear to pour toilet and then goes back to the nose. Oh, that's disgusting. When the adaan happens, he goes to your ear and he urinates in your ear so that you won't hear the adaan which is azan Allah Akbar, Allah Akbar Allah, Allah, Allah So, But the question is here actually going back to predestination if he already said to the angel if I'm going to be an evildoer or he already decides why does he put me in hell then? For that, read Quran 7, 178 and 179. That we can destroy from Quran only. So, it's not it's not your fault if you put in hell. Allah, he's the one who told his angel that's in the way. Sister, open 178 and 179. Quran chapter number 7, 178, 179. Jadi, tadi Daughter of Christ berkata kalau Allah sudah menetapkan dari dalam rahim kamu akan jadi orang baik atau orang jahat ya kenapa lagi gitu kamu harus berusaha untuk masuk surga kan kamu sudah ditetapin jadi bukan kesalahanmu kalau kamu jadi orang jahat. Seperti itu. Sister, is that the provision here means how many who is you will get in jana? Someone asks you. No, provision means like how much money will you have in this life? Will you be poor? Will you be rich? That kind of thing. Yeah, that's what I translated. Jadi, persediaan di sini bukan berapa bidadari ya yang akan kamu dapatkan di surga tetapi apakah kamu akan jadi kaya atau miskin mengenai ini masalah harta? This is what brother Adam Sika was talking about. Whomever Allah guides is the guided one and whomever he sends astray they are the losers. So he does everything. He chooses everything. And he sends astray. That was my big, big problem when I was asking the IMAS like first he is sending me astray and then in the next verse he said he is going to put me hell and will ask me question about it in verse number 178 179. So if he is sending me astray how can he ask me question because then he should ask himself question that he has sent me astray. You know so 78 and 178 and 179 both combine is a huge problem. was a huge problem for me. Absolutely. And it's not just there. The Quran is full of these. Sorry sister you can translate if you like. Yeah that's okay. Jadi tadi dikatakannya oleh Adam tadi buka surah 7 ayat 178 ya jadi Allah itu sudah Allah akan menuntun siapa yang dia kehendaki dan Allah akan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Nah ini jadi masalah buat Adam gitu ya. kalau dia menuntun saya apa dia menyesatkan saya atau tidak menunjukkan jalan kepada saya kenapa dia masih harus menghakimi saya gitu ketika nanti pada waktu saya mati gitu ya. Kan dia yang menyesatkan saya gitu kok saya masih harus dimintai pertanggungan jawab. Ya oke. Dan dia melakukan ini bukan hanya untuk orang dia melakukan ini untuk seluruh kota ketika kita memutuskan memutuskan kota kita memutuskan Aflo untuk memutuskan itu bermaksudnya kita membuat mereka melakukan salah jadi ketika mereka melakukan salah dia memutuskan mereka so he decides he makes them do wrong and then he destroys them completely. Oke what surah is this? This is surah 17 verse 16. Ya ini surah 17 ayat 16 ya dikatakan ketika Allah itu memutuskan untuk menghancurkan suatu kota ya disini dikatakan juga Allah itu ternyata apa ya tidak menunjukkan jalan kepada orang yang jahat gitu ya jadi dia malah memberikan perintah gitu ya jadi dia menyesatkan disini dan dia menghancurkan kota itu padahal Allah sendiri yang menetapkan mereka untuk berbuat jahat disini Oke teman-teman Pak YP bagaimana Pak? silahkan Sofi udah 2 jam lebih ya it's been 2 hours daughter of class thank you so much I enjoyed I enjoyed speaking with all of you it's been lovely time thank you Bu Sofi silahkan Bu Linsi mau nutup dengan doa atau ada hal lain teman-teman ya maybe daughter of class we can make another live show together with you or Adam Seeker I think brother Adam has already been with us twice I believe we also enjoy your video brother Adam about why Allah protect the Kaaba while it was a pagan pagan site and then Allah did not protect the Kaaba when it was a Muslim right that's that's a that's a big question that this is this is the question which I probed him to in in a Hanafi mosque because me living in Pakistan I used to go into every mosque I don't care like I used to travel a lot and I used to go every mosque and he was giving a sermon and after the Friday prayer I sat with him and it went pretty bad for me like I literally had to almost run away from the mosque me being a male in Pakistan who already was given so many authorities coming from a forget the rest of the part but like I had a stiff neck anyways your very stiff neck head head okay now Jesus soften your heart praise Lord praise Lord yeah okay mungkin nanti lain kali ya teman-teman kita sudah sudahi dulu ya teman-teman udah 2 jam nanti daughter of Christ what time is it in your in your time daughter of Christ it's 4.20 here so it must be very late for you so thank you to staying up oh okay yeah I think you should have lunch right now yes and you probably go to bed I think yeah it's like almost 12 12 o'clock in night in the middle of the night yeah thank you daughter of Christ maybe we will have you back another time and we're very thankful because you spare your time for us in Indonesia and you become a blast for us okay I hope you will come next time with us again yes I've been blessed with you all of you as well I love all my brothers and sisters in Christ and we pray for Indonesia too yeah thank you for your ministry to us thank you Adam Seeker okay okay take care sister okay bye thank you sister yeah bisa ucapkan thank you teman-teman yeah thank you Adam a lot of thanks to daughter of Christ for coming in thank you oh okay yeah it will be in English do you want me to pray in English that's okay yeah don't don't pray it don't pray it in your Urdu we cannot understand you sure thing hallelujah 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 praise God praise God thank you father for this blessed time that you have given us Lord allow this session that we have done live that daughter of Christ has come up and given her time to show the deceptions Lord use this session for our Muslim friends and families that they would see and they would get out of this darkness Lord Lord allow them to see what evil is in this Lord Lord thank you so very much for this family that you have given me in you Lord Lord allow each and every member of this family to be healthy in spirit and in bodily Lord please fulfill all the wishes and prayers of these friends and families Lord which they have asked you in Jesus name because your promise has to come and fulfill Lord thank you so very much for what you have done in our life no matter what we could do for you is never enough but by your own grace we are saved Lord Lord we thank you for the salvation that you have given to us Lord thank you so very much for coming down to us which you would not need it but you came down because you loved us your love was sufficient for us yet you came down you took upon our sins and transgressions and you gave your own ultimate sacrifice on the cross Lord Lord Jesus thank you so very much for this thing that you have done for us Lord Lord this ultimate sacrifice Lord Lord thank you so very much for that Lord by your blood we are saved Lord Lord we pray that we will bring many towards the kingdom of you Lord in your kingdom Lord use us mightily among these people Lord so that they would come the family of you Lord because this is your family we are your family the one sheep that is lost instead of 99 you go towards them if they find the truth the truth will run towards them because the truth is in you Lord thank you so very much for this blessed time by your name I close Lord Amen in the name of Lord Jesus Christ Yeshua Akbar O Limit Him 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 Him